Unrivalet Medicine God Season 295, Aku dari Fisik Jiwa Kabut Yang Menyelimuti. Pecundang. Dia sama sekali tidak berani mempercayai telinganya sendiri. Seorang jenius yang bisa menyatu dengan asal hegemon tertinggi sebenarnya disebut pecundang oleh seseorang. Apakah dunia sudah menjadi begitu gila? Hur, bocah yang bermarga bayi, jangan berpikir bahwa dengan perlindungan leluhur keluargamu, kamu dapat terlibat dalam pembicaraan liar di depan kursi ini. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa asal begitu mudah untuk menyatu? Kursi ini berpikir bahwa jelas kalian yang tidak bisa menggabungkan asalnya, menyebut anggur itu asam karena kamu tidak bisa memakannya, kan? Kambing gunung memandang bayi cuisan dan berkata sambil tertawa dingin. Hahaha. Kambing gunung tidak menyangka bahwa begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, itu segera menimbulkan gelombang tawa yang menderu. Fisik abadi semu yang memasuki pagoda tujuh warna semuanya tertawa. Meskipun kambing gunung adalah kaisar besar yang reputasinya mengguncang domen jiwa abadi, dia merasa agak malu dan marah saat ini juga. Aku benar-benar ditertawakan oleh sekelompok sampah fisik imperisable. Anda sampah telah tertawa sepanjang jalan dari sekarang. Tertawa saya asteris ses. Semua tutup mulut untuk kursi ini. Kambing gunung berkata dengan marah. Saat pembangkit tenaga listrik asal marah, semua orang menutup mulut mereka satu demi satu dan tidak berani tertawa lagi. Namun, kambing gunung juga akhirnya menyadari bahwa masalahnya tampaknya berbeda dari yang dia bayangkan. Wang Kian, katamu, apa yang sebenarnya terjadi di dalam pagoda tujuh warna? Kambing gunung berkata dengan suara serius. Tuan Sanyang, saya, Wang Kian tergagap. Huhu, Tuan Sanyang, meskipun Wang Kian sudah sangat tidak tahu malu, dia mungkin masih malu untuk membicarakan kejadian di dalam pagoda tujuh warna. Kenapa aku tidak memberitahumu? Bayi Cuisan berkata sambil tertawa. Melihat penampilan Wang Kian yang masih terbata-bata, kambing gunung mendengus dingin, yang dianggap diam-diam menyetujuinya. Beberapa kaisar besar sudah lama penuh kecurigaan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengarkan dengan penuh perhatian. Semakin semua orang mendengarkan, semakin terkejut mereka. Bahkan jika mereka memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas, mereka juga tidak berpikir bahwa hal-hal mengerikan seperti itu benar-benar terjadi di dalam pagoda tujuh warna. Dan inisiator kejahatan untuk semua ini adalah Ye Yuan. Termasuk Cloud Neon, tatapan mereka saat melihat ke arah Ye Yuan seperti melihat monster. Mereka berpikir bahwa pagoda tujuh warna kali ini, perkiraan paling optimis hanya satu orang yang bisa keluar. Tetapi siapa yang menyangka bahwa lebih dari seratus orang benar-benar keluar? Selain itu, lebih dari seratus orang ini semuanya membuat kemajuan besar dalam kekuatan. Orang-orang seperti Bai Cuisan bahkan merontah-rontah Wang Kian, yang menyatu dengan asalnya. Pecundang, kambing gunung marah sampai dia mengepulkan asap dari ketujuh lubang. Wang Kian benar-benar pecundang. Menyatu dengan asal dan dia sebenarnya masih diinjak-injak orang. Wajah wilayah jiwa tengahnya benar-benar hilang. Magang senior sister mu, kamu mengatakan itu. Ye Yuan adalah lelucon. Magang senior brother Ming Jian, Anda mengatakan bahwa Ye Yuan adalah lumpur busuk yang bahkan tidak bisa menahan tembok. Saudara San Yan, Anda pamer di depan saya tentang betapa mengesankannya Wang Kian. Tiba-tiba, Cloud Neon, yang selama ini sedingin es, membuka mulutnya. Wajah ketiga orang itu segera merasakan panas yang berapi-api. Ditambah satu bulan ini, mereka telah banyak memarahi Ye Yuan. Cloud Neon tidak mengeluarkan suara sepanjang waktu. Siapa yang tahu bahwa dia bertahan selama lebih dari sebulan, tetapi sekarang, dia akhirnya meluncurkan serangan. Bukannya dia tidak peduli, itu hanya memberi Anda pukulan fatal pada saat kritis. Apa tamparan keras? Ye Yuan juga tercengang karena mendengarkan. Benar saja, wanita tidak bisa diprovokasi. Selanjutnya, wanita ini berpengalaman dalam dao postur. Biarkan kalian melompat-lompat dulu. Setelah kalian selesai membuat postur, aku akan melakukan postur. Lebih jauh lagi, itu adalah pembunuhan satu pukulan. Ye Yuan saat ini sedang mengagumi tetapi melihat tatapan Cloud Neon melihat ke arahnya saat dia berkata dengan dingin, karena Wang Kian telah menyatu dengan asalnya, maka kamu tidak berguna. Kamu sudah bisa pergi dan mati. Kata-kata Cloud Neon tanpa emosi. Dalam sekejap, Ye Yuan merasakan niat membunuh yang dingin. Dia hampir mati lemas. Wanita ini tidak bercanda. Dia meragukan motifnya dan benar-benar akan membungkamnya untuk mencegah pengungkapan rahasia. Artinya adalah, bahwa Anda tidak memiliki nilai lebih untuk dieksploitasi. Kamu sudah bisa pergi dan mati. Bahkan jika Ye Yuan saat ini sangat kuat, dia juga tidak memiliki kekuatan sedikitpun untuk melawan di depan Cloud Neon. Wanita ini terlalu kuat. Kulit kepala Ye Yuan kesemutan. Wanita ini jatuh begitu saja. Itu benar-benar membuatnya lengah. Tentu saja, Ye Yuan juga tahu bahwa tindakannya telah membuat marah Cloud Neon. Saya meminta Anda untuk pergi dan berintegrasi dengan asal, tetapi Anda baik, langsung melemparkan asal ke orang lain. Asal abadi ini memiliki makna yang luar biasa bagi lima wilayah besar. Siapapun yang menyatu dengan asalnya setara dengan menjadi murid garis keturunan langsung progenitor imperisable. Setelah hegemon imperisable kembali, status wilayah itu tidak akan sama lagi. Bagus sekali, aku sangat menghargaimu. Anda menjual saya dengan flip tangan Anda. Jika aku tidak membunuhmu, bukankah aku akan mengecewakanmu? Ekspresi Ye Yuan berubah drastis, dan dia buru-buru berkata, Tunggu. Meskipun Wang Kian menyatu dengan asalnya, dia mungkin tidak dapat menemukan leluhur yang tidak dapat dihancurkan. Mungkin aku bisa membantu kalian. Saat kata-kata ini keluar, ekspresi dari lima pembangkit tenaga listrik asal besar berubah. Sudho imperisable fisik yang hadir gempar. Temukan leluhur yang tidak dapat dihancurkan. Apa yang sedang terjadi? Apakah sesuatu terjadi pada progenitor imperisable? Ah, tidak heran mereka menyegel pagoda tujuh warna. Ternyata karena ini. Ye Yuan dan Wang Kian keduanya memiliki kesepakatan diam-diam untuk tidak mengatakan yang sebenarnya. Pada saat ini, Ye Yuan mengatakannya dengan putus asa, semua orang meledak sekaligus. Sesuatu terjadi pada progenitor imperisable. Ini adalah hal besar yang menghancurkan bumi. Ketika progenitor imperisable ada, domain jiwa imperisable ada di sekitar. Jika leluhur yang tidak dapat dihancurkan mati, domain jiwa yang tidak dapat dihancurkan akan binasa. Ini adalah apa yang semua orang tahu. Kambing gunung berkata dengan marah, Ye Yuan, kamu sedang mencari kematian. Asal telah diintegrasikan oleh Wang Kian, itu tidak ada hubungannya denganmu lagi. Karena junior apprentice sister Cloud Neon ingin membunuhmu, maka pergilah ke neraka. Lima pembangkit tenaga listrik besar semuanya dalam kemarahan yang menggelegar saat ini, ingin membunuh Ye Yuan untuk selamanya. Kambing gunung bahkan langsung membelah pisau sawit tanpa memberikan kesempatan untuk menjelaskan. Dia telah lama menemukan Ye Yuan tidak menyenangkan mata. Pada saat ini, dia secara alami harus menyerang terlebih dahulu untuk mendapatkan keuntungan. Meskipun kambing gunung dengan santai menyerang, itu adalah krisis bencana bagi Ye Yuan. Dia seperti terkena kutukan yang melumpuhkan, tidak bisa bergerak sama sekali. Kekuatan asal terlalu kuat. Ledakan. Ekspresi kambing gunung berubah. Serangan menyelinapnya benar-benar dihentikan oleh Cloud Neon tanpa kesulitan ekstra. Biarkan dia berbicara. Cloud Neon berkata dengan ringan, tidak memberikan wajah kambing gunung sama sekali. Meskipun itu adalah tubuh jiwa, Ye Yuan masih merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, menemukan leluhur yang tidak dapat dihancurkan melalui jejak asal ini, itu hanya spekulasimu. Kalian juga tidak bisa menjamin bahwa Wang Kian dapat menemukan progenitor imperisable, kan? Tapi aku bisa. Kambing gunung agak marah karena malu dan berkata dengan senyum dingin, bahkan asal leluhur tidak dapat menemukannya, apa hakmu? Ye Yuan berkata dengan dingin, berdasarkan itu aku dari fisik jiwa abadi yang asli. Kambing gunung tertawa keras dan berkata, lelucon yang luar biasa. 33 surga sudah ada untuk dewa yang tahu berapa tahun. Itu juga hanya menghasilkan progenitor imperisable, satu ensroading mist soul fisik. Anda berani menyombongkan diri tanpa malu-malu. Apakah Anda benar-benar menganggap kami, Kaisar Agung ini, semua orang bodoh. Petik 2 Wanita tua itu juga mencibir dan berkata, dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, tidak tahu berapa banyak fisik jiwa tak dapat dihancurkan yang telah muncul sebelumnya. Semuanya mengatakan bahwa mereka adalah fisik jiwa kabut yang menyelimuti. Tapi, mereka semua tidak. Apa hak Anda untuk mengatakan bahwa Anda sebenarnya? Petik 2 Ye Yuan melihat ke arah kambing gunung, seperti yang dia katakan, Ya, kamu terlihat seperti orang bodoh. Tanpa menunggu kambing gunung terbang dari pegangannya, Ye Yuan berkata, Sebelum memasuki pagoda tujuh warna, saya tidak berani memastikan bahwa saya juga dari tubuh jiwa kabut yang menyelimuti. Tapi sekarang, saya sangat yakin. Aku dari fisik jiwa kabut yang menyelimuti yang asli. Bab 2952, Legenda leluhur yang tidak dapat dihancurkan. Fisik jiwa, Semua bicara tapi tidak ada janji. Anda mengatakan bahwa Anda adalah fisik jiwa kabut yang menyelubungi yang sebenarnya, tidakkah menurut Anda itu konyol? Kambing gunung berkata dengan senyum dingin. Ye Yuan, Jika kamu mengatakan bahwa ada fisik jiwa kabut yang menyelimuti, maka itu hanya aku juga. Karena akulah yang menyatu dengan asal progenitor imperisable. Anda bisa melewati level hanya berarti kemampuan pemahaman Anda tinggi, Itu saja. Bagaimana Anda membuktikan bahwa Anda adalah fisik jiwa yang tidak dapat dihancurkan? Wang Kian melihat bahwa kesempatannya telah datang dan tidak bisa menahan diri untuk maju untuk menginjak-injak Ye Yuan lagi. Fisik jiwa yang tidak dapat dihancurkan hal semacam ini, hanya leluhur yang tidak dapat dihancurkan yang bisa membuktikannya. Yang lain, siapapun yang mengatakannya, itu juga tidak masuk hitungan, dan itu juga tidak bisa membuktikannya. Oleh karena itu, sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuh Ye Yuan. Anda menghina untuk menyatu dengan asal. Sekarang, Anda akhirnya mendapatkan makanan penutup saja, bukan? Wang Kian merasa sangat senang di dalam hatinya. Wanita tua itu, senior apprentice sister-mu, juga berkata, apa yang dikatakan Wang Kian benar. Bagaimana Anda membuktikan bahwa Anda adalah fisik jiwa yang tidak dapat dihancurkan? Petik 2. Cloud Neon tidak berbicara. Ekspresinya yang sedingin es dianggap telah diam-diam mengakui kata-kata orang-orang ini. Mau gak mati? Buktikan sendiri. Ye Yuan tahu bahwa waktu yang paling berbahaya telah berlalu. Cloud Neon, wanita ini, masih sangat menghargainya. Ye Yuan mengolah setiap tahap kerana penyelesaian besar di dalam pagoda tujuh warna. Lebih jauh lagi, hanya dia yang bisa memahami warisan yang ditinggalkan oleh leluhur Imprisable. Saya merasa bahwa dia memang sangat mungkin dari fisik jiwa yang tidak dapat dihancurkan. Pada saat ini, Bai Cuisan tiba-tiba melangkah maju untuk berbicara. Kata-kata ini datang dari lubuk hatinya. Tidak cukup. Cloud Neon masih berkata dengan dingin. Mendengar ini, Wang Kian sangat gembira di dalam hatinya, meskipun dia tidak tahu mengapa Cloud Neon tiba-tiba mengubah sikapnya. Tapi, selama Ye Yuan mati, itu sudah cukup. Adapun untuk membuktikan apakah Ye Yuan adalah dari fisik jiwa abadi, ini tidak mungkin. Ye Yuan, kecuali jika kamu dapat menemukan leluhur yang tidak dapat dihancurkan. Kalau tidak, kamu akan mati tanpa ragu hari ini. Wang Kian berkata dengan tatapan puas. Ye Yuan hanya tersenyum. Tiba-tiba, dia melepaskan auranya. Kekuatan jiwa yang kuat hingga ekstrim mengepul langsung ke awan. Di atas kehampaan, sebuah pintu batu besar muncul. Di pintu batu, masih ada segel dengan kata, segudang, di atasnya. Tindakan ini segera menarik gelombang seruan. Ini adalah pintu kehidupan kekal. Tuan Ye benar-benar luar biasa. Dia memanggilnya dengan begitu mudah. Apakah Tuan Ye ingin menggunakan Kaisar Rilem untuk membuktikan dirinya? Saya juga merasa bahwa Tuan Ye sangat mungkin menjadi fisik jiwa abadi yang sebenarnya. Pintu batu yang muncul di atas kepala Ye Yuan disebut pintu kehidupan kekal. Selama seseorang bisa memanggil pintu kehidupan kekal, seseorang akan dianggap telah melangkah ke alam Kaisar Cloudhaven. Budidaya alam Kaisar setengah langkah adalah untuk memanggil pintu kehidupan abadi ini. Bagi orang lain, langkah ini sama sulitnya dengan naik ke surga. Tapi, saat kekuatan jiwa Ye Yuan dilepaskan dengan ringan, itu dipanggil kultivasi setelah Kaisar Rilem terkait erat dengan pintu kehidupan abadi. Tiga segel kata, segudang, adalah tiga cakrawala Kaisar Rilem. Tiga segel, tiga belenggu. Ingin melangkah ke alam Hegemon, seseorang perlu menggunakan kekuatan asal untuk memecahkan segel ketiga, mengetuk pintu kehidupan kekal, sehingga melampaui samsara, dan hidup selamanya. Pembangkit tenaga Hegemon Rilem tidak dibatasi oleh Hegemon Rilem dan tidak akan mengalami kesengsaraan Dao. Selama mereka tidak terbunuh, mereka bisa hidup selamanya. Hanya saja waktu berlalu begitu saja. Pembangkit tenaga Hegemon juga telah mengalami banyak transfusi darah. Orang yang benar-benar bisa hidup selamanya tidak ada. Sesampainya di Sol Rache, Hegemon mengalami tes masuk Aula Nirvana Soul Hall dan juga memasuki pagoda tujuh warna untuk mendapatkan pencerahan tentang Dao. Dia akhirnya memahami tingkat ketiga Divine Emergence. Akumulasi tebalnya meletus. Memanggil pintu kehidupan kekal seperti mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Pintu kehidupan kekal. Orang ini benar-benar akan menerobos ke Kaisar Rilem saat ini. Hanya saja menerobos ke Kaisar Rilem dan dia akan dapat membuktikan bahwa dia dari fisik jiwa yang tidak dapat dihancurkan. Sungguh lelucon. Wang Kian tidak bisa menahan tawa saat dia berkata. Kambing gunung juga mencibir dan berkata, terlalu naif. Apakah dia berpikir bahwa dengan menerobos ke Kaisar Rilem di sini, dia tidak perlu mati lagi. Junior Apprentice Sister Cloud Neon, sekarang asal-usul progenitor Imprisable telah menyatu. Prioritas utama kami adalah menemukan leluhur. Itu tidak bisa ditunda. Mungkinkah Anda berencana membuang-buang waktu di sini dan menunda banyak hal? Petik 2. Wanita tua itu juga menganggup dan berkata, menemukan leluhur adalah prioritas utama. Cloud Neon, jika Anda punya waktu, bermainlah dengannya di sini. Sedang pergi. Ekspresi Cloud Neon masih tetap tidak berubah, dia hanya berkata dengan dingin, apakah kalian semua sudah melupakan legenda progenitor Imprisable? Legenda, legenda apa? Wang Kian berkata dengan tatapan bingung. Namun, empat lainnya gemetaran. Mereka benar-benar telah melupakannya. Legenda ini sudah terlalu jauh ke belakang. Mountain Goat menyipitkan matanya dan berkata, maksudmu dia bisa melakukannya? Ini tidak mungkin. Wanita tua itu juga berkata, lelucon yang luar biasa. Itu hanya legenda. Bahkan progenitor Imprisable tidak pernah secara pribadi mengakuinya sebelumnya. Cloud Neon meliriknya dan berkata dengan dingin, kamu pikir kamu siapa? Apakah progenitor Imprisable perlu menjelaskan sesuatu kepadamu? Anda, wanita tua itu marah dengan kalimat ini sampai dia ingin muntah darah. Kaisar Besar Mingjian berkata, tapi masalah ini adalah rahasia yang dijaga ketat. Bahkan dengan status kami, kami hanya mendengarnya juga. Bagaimana anak ini mengetahuinya? Cloud Neon berkata, tidak masalah. Yang penting, dia bisa melakukannya atau tidak. Ekspresi keempat orang itu berubah muram, dan mereka berhenti berbicara. Wang Kian terlihat bingung saat dia berkata, leluhur, apa yang kalian bicarakan? Mungkinkah menerobos ke Emperor Rilem masih bisa memicu gelombang apapun? Petik 2 Kambing gunung menyipitkan matanya dan berkata, legenda mengatakan bahwa dahulu kala, klan Jiwa Nirvanik belum melahirkan hegemon tertinggi. Klan Jiwa Nirvanik pada waktu itu benar-benar diperbudak oleh klan Jiwaki. Itu hanya cabang dari klan Jiwaki, itu saja. Sepanjang jalan sampai munculnya Progenitor Imprisable. Ketika Progenitor Imprisable menguatkan daunnya sebagai Kaisar Rilem, dia memahami asal kabut yang menyelimuti. Dan dia juga satu-satunya keberadaan yang memahami asal usul Kaisar Cloudheaven Rilem dalam perlombaan jiwa kita selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, itulah mengapa dia bisa memimpin klan Jiwa Nirvanik kita untuk bangkit dan berdiri sejajar dengan klan Jiwaki. Jika, saya katakan jika, anak ini benar-benar dapat memahami asal kabut yang menyelubungi saat menerobos ke fisik jiwa kabut menyelimuti. Kemudian, dia pasti akan menjadi fisik jiwa abadi tanpa keraguan. Karena dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, hanya Progenitor Imprisable saja yang melakukannya. Petik 2 Kata-kata kambing gunung membuat pseudo-imprisable fisik benar-benar meledak. Baru pada saat itulah mereka tahu ternyata Ensroding Mist Sol fisik sebenarnya masih memiliki pepatah seperti itu. Tidak heran status pseudo-imprisable fisik di klan Jiwa Nirvanik sangat rendah. Ternyata mereka semua, pseudo-imprisable fisik ini, benar-benar hanya pseudo-imprisable fisik, itu saja. Tapi Ye Yuan, Cek, ini tidak mungkin. Ketika Wang Kian mendengar, dia berkata dengan ketegasan yang bisa memotong besi. Hegemon Imprisable adalah satu-satunya selama berabad-abad. Kemampuan apa yang dia, Ye Yuan, miliki untuk mengikuti jejak Progenitor Imprisable? Senior Apprentice Sister Mu tertawa dingin dan berkata, Cloud Neon, kamu benar-benar membuang-buang waktu. Setiap menit kita terlambat, Progenitor Imprisable mungkin berada dalam bahaya yang lebih besar. Saya sangat curiga dengan motif Anda sekarang. San Yang, kursi ini merasa bahwa kamu harus segera pergi dan mengundang Tuan Yu Tian sekarang untuk membersihkan rumah tangga. Kata-katanya sudah sepenuhnya menargetkan Cloud Neon. Awalnya, lima wilayah besar memiliki konflik terus-menerus. Demi menyelamatkan Progenitor Imprisable, begitulah cara mereka berkumpul. Alice San yang berkerut, dan dia berkata dengan anggukan, Saudari Magang Junior Cloud Neon, situasi saat ini memang tidak dapat ditunda. Jika Anda bersikeras bermain dengan bocah ini, maka kursi ini hanya bisa menyinggung Anda. Petik 2. Ketika Cloud Neon mendengarnya, dia hanya berkata dengan dingin, terserah kamu. Bab 2952, legenda leluhur yang tidak dapat dihancurkan. Fisik jiwa, semua bicara tapi tidak ada janji. Anda mengatakan bahwa Anda adalah fisik jiwa kabut yang menyelubungi yang sebenarnya, tidakkah menurut Anda itu konyol? Kambing gunung berkata dengan senyum dingin. Ye Yuan, jika kamu mengatakan bahwa ada fisik jiwa kabut yang menyelimuti, maka itu hanya aku juga. Karena akulah yang menyatu dengan asal Progenitor Imprisable. Anda bisa melewati level hanya berarti kemampuan pemahaman Anda tinggi, itu saja. Bagaimana Anda membuktikan bahwa Anda adalah fisik jiwa yang tidak dapat dihancurkan? Wang Kian melihat bahwa kesempatannya telah datang dan tidak bisa menahan diri untuk maju untuk menginjak-injak Ye Yuan lagi. Fisik jiwa yang tidak dapat dihancurkan hal semacam ini, hanya leluhur yang tidak dapat dihancurkan yang bisa membuktikannya. Yang lain, siapapun yang mengatakannya, itu juga tidak masuk hitungan, dan itu juga tidak bisa membuktikannya. Oleh karena itu, sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuh Ye Yuan. Anda menghina untuk menyatu dengan asal. Sekarang, Anda akhirnya mendapatkan makanan penutup saja, bukan? Wang Kian merasa sangat senang di dalam hatinya. Wanita tua itu, senior apprentice sister-mu, juga berkata, apa yang dikatakan Wang Kian benar? Bagaimana Anda membuktikan bahwa Anda adalah fisik jiwa yang tidak dapat dihancurkan? Petik 2. Cloud Neon tidak berbicara. Ekspresinya yang sedingin S dianggap telah diam-diam mengakui kata-kata orang-orang ini. Mau gak mati? Buktikan sendiri. Ye Yuan tahu bahwa waktu yang paling berbahaya telah berlalu. Cloud Neon, wanita ini, masih sangat menghargainya. Ye Yuan mengolah setiap tahap kerana penyelesaian besar di dalam pagoda tujuh warna. Lebih jauh lagi, hanya dia yang bisa memahami warisan yang ditinggalkan oleh leluhur Imprisable. Saya merasa bahwa dia memang sangat mungkin dari fisik jiwa yang tidak dapat dihancurkan. Pada saat ini, Bai Cui-san tiba-tiba melangkah maju untuk berbicara. Kata-kata ini datang dari lubuk hatinya. Tidak cukup. Cloud Neon masih berkata dengan dingin. Mendengar ini, Wang Kian sangat gembira di dalam hatinya, meskipun dia tidak tahu mengapa Cloud Neon tiba-tiba mengubah sikapnya. Tapi, selama Ye Yuan mati, itu sudah cukup. Adapun untuk membuktikan apakah Ye Yuan adalah dari fisik jiwa abadi, ini tidak mungkin. Ye Yuan, kecuali jika kamu dapat menemukan leluhur yang tidak dapat dihancurkan. Kalau tidak, kamu akan mati tanpa ragu hari ini. Wang Kian berkata dengan tatapan puas. Ye Yuan hanya tersenyum. Tiba-tiba, dia melepaskan auranya. Kekuatan jiwa yang kuat hingga ekstrim mengepul langsung ke awan. Di atas kehampaan, sebuah pintu batu besar muncul. Di pintu batu, masih ada segel dengan kata, segudang, di atasnya. Tindakan ini segera menarik gelombang seruan. Ini adalah pintu kehidupan kekal. Tuan Ye benar-benar luar biasa. Dia memanggilnya dengan begitu mudah. Apakah Tuan Ye ingin menggunakan Kaisar Rilem untuk membuktikan dirinya? Saya juga merasa bahwa Tuan Ye sangat mungkin menjadi fisik jiwa abadi yang sebenarnya. Pintu batu yang muncul di atas kepala Ye Yuan disebut pintu kehidupan kekal. Selama seseorang dapat memanggil pintu kehidupan kekal, seseorang akan dianggap telah melangkah ke alam Kaisar Cloudhaven. Budidaya alam Kaisar setengah langkah adalah untuk memanggil pintu kehidupan abadi ini. Bagi orang lain, langkah ini sama sulitnya dengan naik ke surga. Tapi, saat kekuatan jiwa Ye Yuan dilepaskan dengan ringan, itu dipanggil kultivasi setelah Kaisar Rilem terkait erat dengan pintu kehidupan abadi. Tiga segel kata, segudang, adalah tiga cakrawala Kaisar Rilem. Tiga segel, tiga belenggu. Ingin melangkah ke alam Hegemon, seseorang perlu menggunakan kekuatan asal untuk memecahkan segel ketiga, mengetuk pintu kehidupan kekal, sehingga melampaui samsara, dan hidup selamanya. Pembangkit tenaga Hegemon Rilem tidak dibatasi oleh Hegemon Rilem dan tidak akan mengalami kesengsaraan dao. Selama mereka tidak terbunuh, mereka bisa hidup selamanya. Hanya saja waktu berlalu begitu saja. Pembangkit tenaga Hegemon juga telah mengalami banyak transfusi darah. Orang yang benar-benar bisa hidup selamanya tidak ada. Sesampainya di Sol Rache, Yeyuan mengalami tes masuk Aula Nirvana Soul Hall dan juga memasuki pagoda tujuh warna untuk mendapatkan pencerahan tentang dao. Dia akhirnya memahami tingkat ketiga Divine Emergence. Akumulasi tebalnya meletus. Memanggil pintu kehidupan kekal seperti mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Pintu kehidupan kekal. Orang ini benar-benar akan menerobos ke Kaisar Rilem saat ini. Hanya saja menerobos ke Kaisar Rilem dan dia akan dapat membuktikan bahwa dia dari fisik jiwa yang tidak dapat dihancurkan. Sungguh lelucon. Wang Kian tidak bisa menahan tawa saat dia berkata. Kambing gunung juga mencibir dan berkata, terlalu naif. Apakah dia berpikir bahwa dengan menerobos ke Kaisar Rilem di sini, dia tidak perlu mati lagi? Junior Apprentice Sister Cloud Neon, sekarang asal usul progenitor Imprisable telah menyatu. Prioritas utama kami adalah menemukan leluhur. Itu tidak bisa ditunda. Mungkinkah Anda berencana membuang-buang waktu di sini dan menunda banyak hal? Petik 2 Wanita tua itu juga menganggup dan berkata, menemukan leluhur adalah prioritas utama. Cloud Neon, jika Anda punya waktu, bermainlah dengannya di sini. Sedang pergi. Ekspresi Cloud Neon masih tetap tidak berubah, dia hanya berkata dengan dingin, apakah kalian semua sudah melupakan legenda progenitor Imprisable? Legenda, Legenda apa? Wang Kian berkata dengan tatapan bingung. Namun, empat lainnya gemetaran. Mereka benar-benar telah melupakannya. Legenda ini sudah terlalu jauh ke belakang. Mountain Goat menyipitkan matanya dan berkata, maksudmu dia bisa melakukannya? Ini tidak mungkin. Wanita tua itu juga berkata, lelucon yang luar biasa. Itu hanya legenda. Bahkan progenitor Imprisable tidak pernah secara pribadi mengakuinya sebelumnya. Cloud Neon meliriknya dan berkata dengan dingin, kamu pikir kamu siapa? Apakah progenitor Imprisable perlu menjelaskan sesuatu kepadamu? Anda, wanita tua itu marah dengan kalimat ini sampai dia ingin muntah darah. Kaisar Besar Mingjian berkata, tapi masalah ini adalah rahasia yang dijaga ketat. Bahkan dengan status kami, kami hanya mendengarnya juga. Bagaimana anak ini mengetahuinya? Cloud Neon berkata, tidak masalah. Yang penting, dia bisa melakukannya atau tidak. Ekspresi keempat orang itu berubah muram, dan mereka berhenti berbicara. Wang Kian terlihat bingung saat dia berkata, leluhur, apa yang kalian bicarakan? Mungkinkah menerobos ke Emperor Rilem masih bisa memicu gelombang apapun? Petik 2 Kambing gunung menyipitkan matanya dan berkata, legenda mengatakan bahwa dahulu kala, klan Jiwa Nirvanik belum melahirkan hegemon tertinggi. Klan Jiwa Nirvanik pada waktu itu benar-benar diperbudak oleh klan Jiwaki. Itu hanya cabang dari klan Jiwaki, itu saja. Sepanjang jalan sampai munculnya progenitor Imprisable. Ketika progenitor Imprisable menguatkan daunnya sebagai kaisar Rilem, dia memahami asal kabut yang menyelimuti. Dan dia juga satu-satunya keberadaan yang memahami asal usul kaisar Cloudheaven Rilem dalam perlombaan jiwa kita selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, itulah mengapa dia bisa memimpin klan Jiwa Nirvanik kita untuk bangkit dan berdiri sejajar dengan klan Jiwaki. Jika, saya katakan jika, anak ini benar-benar dapat memahami asal kabut yang menyelubungi saat menerobos ke Fisik Jiwa kabut menyelimuti. Kemudian, dia pasti akan menjadi Fisik Jiwa abadi tanpa keraguan. Karena dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, hanya progenitor Imprisable saja yang melakukannya. Petik 2. Kata-kata kambing gunung membuat Sudo Imprisable Pisik benar-benar meledak. Baru pada saat itulah mereka tahu ternyata Ensroding Mist Soul Pisik sebenarnya masih memiliki pepatah seperti itu. Tidak heran status Sudo Imprisable Pisik di klan Jiwa Nirvanik sangat rendah. Ternyata mereka semua, Sudo Imprisable Pisik ini, benar-benar hanya Sudo Imprisable Pisik, itu saja. Tapi Ye Yuan, cek, ini tidak mungkin. Ketika Wang Kian mendengar, dia berkata dengan ketegasan yang bisa mengotong besi. Hegemon Imprisable adalah satu-satunya selama berabad-abad. Kemampuan apa yang dia, Ye Yuan, miliki, untuk mengikuti jejak progenitor Imprisable. Senior Apprentice Sister Mu tertawa dingin dan berkata, Cloud Neon, kamu benar-benar membuang-buang waktu. Setiap menit kita terlambat, progenitor Imprisable mungkin berada dalam bahaya yang lebih besar. Saya sangat curiga dengan motif Anda sekarang. Sun Yang, kursi ini merasa bahwa kamu harus segera pergi dan mengundang Tuan Yu Tian sekarang untuk membersihkan rumah tangga. Kata-katanya sudah sepenuhnya menargetkan Cloud Neon. Awalnya, lima wilayah besar memiliki konflik terus-menerus. Demi menyelamatkan progenitor Imprisable, begitulah cara mereka berkumpul. Alice Sun yang berkerut, dan dia berkata dengan anggukan, Saudari Magang Junior Cloud Neon, situasi saat ini memang tidak dapat ditunda. Jika Anda bersikeras bermain dengan bocah ini, maka kursi ini hanya bisa menyinggung Anda. Petik 2. Ketika Cloud Neon mendengarnya, dia hanya berkata dengan dingin, terserah kamu. Bab 2.953, memasuki alam kaisar, memahami asal. Tahan terhadap alasan. Cloud Neon, wanita ini, jelas memiliki karakter yang kuat. Dia tidak akan peduli dengan pendapat orang lain sama sekali. Kambing gunung merasa agak kehilangan muka. Dia mendengus dingin, ledakan kekuatan jiwa merobek udara. Tatapan Cloud Mount tetap pada tubuh Ye Yuan dari awal hingga akhir, sama sekali tidak peduli dengan tindakan kambing gunung. Sesaat kemudian, kehampaan bergetar, dan sesosok muncul dari udara. Ini adalah pemimpin wilayah jiwa tengah saat ini, Hegemon Yutian. Menghormati Tuan Yutian. Kambing gunung dan yang lainnya membungkuk ke arah Hegemon Yutian, tetapi Cloud Neon menyendiri dan acuh tak acuh. Sedikit ketidaksenangan melintas di hati Hegemon Yutian, dan dia berkata dengan suara serius, karena Wang Kian telah menyatu dengan asal leluhur, lalu apa yang masih kamu tunggu? Seorang anak sedang bermain-main, dan kalian juga bermain-main dengannya. Dia melihat ke arah Ye Yuan, yang saat ini sedang menerobos, penuh dengan penghinaan. Kaisar Rilem memahami asal, dia telah mencobanya sebelumnya juga. Pada akhirnya, itu berakhir dengan kegagalan. Itu terlalu sulit. Sejak dahulu kala, yang ada hanya imperisable saja. Apa yang dia pahami secara alami bukanlah asal kabut yang menyelimuti. Kesulitannya jauh dari setinggi asal kabut yang menyelimuti. Tetapi dia masih merasa bahwa itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Pada kenyataannya, jauh dari hanya dia sendiri yang mencoba memahami asal-usul di Emperor Rilem. Tapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Sekarang, Anda memberitahu saya bahwa Anda dapat memahami asal. Apa lelucon? Saat berbicara, Hegemon Yu Tian sudah melepaskan kekuatan jiwanya secara dominan, berniat untuk membunuh Ye Yuan. Jika kamu berani bergerak, aku akan menerobos ke Hegemon sekarang dan bertarung sampai mati bersamamu. Cloud Neon mengatakannya dengan sangat ringan, seolah-olah dia sedang mengobrol. Tapi kekuatan jiwa Hegemon Yu Tian tidak bisa menahan stagnasi. Jika kalian ingin pergi, bawa Wang Qian dan cepat pergi. Jika Ye Yuan tidak memahami asal-usulnya, aku akan membunuhnya secara alami. Tidak perlu bagi orang lain untuk melakukannya atas nama saya. Tentu saja, jika kalian semua merasa ada masalah, aku akan menemani kalian sampai akhir juga. Cloud Neon mengatakannya dengan suara lembut, terdengar sangat menyenangkan. Tetapi kata-kata itu mengungkapkan keagungan yang tidak menimbulkan pertanyaan. Hegemon Rilem, bagi orang lain, itu adalah puncak yang jauh di luar jangkauan dalam hidup mereka. Tapi di mata Cloud Neon, itu seperti gundukan tanah kecil setinggi 100 kaki. Jika saya ingin memanjatnya, maka saya akan memanjat. Hegemon Yu Tian adalah puncak Hegemon wilayah jiwa tengah. Tetapi pada saat ini, dia ragu-ragu. Jika tidak, bahkan jika itu adalah kambing gunung, tidak ada yang tahu kekuatan Cloud Neon juga. Tapi dia tahu. Setelah Cloud Neon benar-benar mempertaruhkan semuanya, pembantaian yang optimis mungkin akan terjadi di domain jiwa yang tidak dapat dihancurkan. Ancaman. Ancaman terang-terangan. Akankah saya, seorang Hegemon yang agung, diancam oleh Anda, seorang Kaisar Sakra Surga? Karena Marsial Nis Cloud Neon sangat percaya diri, apa salahnya menonton? Hegemon Yu Tian tiba-tiba tersenyum dan berkata, Semua orang tercengang. Apa ini? Tolong, Anda seorang Hegemon. Apakah Anda masih menginginkan wajah atau tidak? Ledakan. Sama seperti semua orang terkejut, pintu kehidupan kekal tiba-tiba memancarkan kekuatan yang mendalam dan tidak dapat dipahami. Kekuatan ini mungkin tidak terlalu besar, tapi itu cukup untuk membuat ekspresi dari pembangkit tenaga listrik Hegemon Rilem berubah. Yeyuan, yang saat ini sedang menerobos, tiba-tiba membuka kedua matanya. Rahasia yang datang dari dalam pintu kehidupan kekal, seolah-olah dapat mengorek dunia, saat ini sedang digenggam olehnya. Apakah ini pintu kehidupan kekal? Sepertinya semua rahasiaku begitu menggelikan. Kemana pintu ini menuju? Yeyuan berpikir dalam hatinya. Kenyataannya, ketika dia berada di pagoda tujuh warna, dia samar-samar sudah merasakan sesuatu. Menerobos ke Emperor Rilem hanya memanfaatkan kesempatan untuknya. Akumulasi Yeyuan di alam dewa tingkat kedua sudah cukup untuk membuatnya menerobos ke alam kaisar. Tapi warisan yang ditinggalkan Hegemon Imprisable memang telah membuka jendela lain untuknya, membiarkannya menikmati pemandangan baru. Pada saat ini, aura asal itu benar-benar membungkus Yeyuan. Semua orang terjadi secara alami tanpa usaha ekstra. Tapi, dalam pandangan orang lain, itu adalah pemandangan yang menghancurkan bumi. Asal, itu, itu benar-benar asal. Kaisar Rilem memahami asal. Dia benar-benar dari fisik jiwa yang tidak dapat dihancurkan. Petik 2. Tidak heran dia meremehkan asal usul progenitor Imprisable, ternyata dia punya rencana yang matang. Dengan asalnya sendiri, mengapa dia harus menyatu dengan asal orang lain? Benar. Selain pagoda tujuh warna yang tidak dapat dihancurkan, siapa lagi yang bisa menyelesaikan panggung dengan mudah di dalam pagoda tujuh warna? Mengikuti asal mula yang turun, Sudo Imprisable fisik yang hadir menatap dengan tercengang. Mata hegemon Yu Tian hampir keluar. Ini, bagaimana mungkin, dia sebenarnya dari fisik jiwa abadi yang sebenarnya. Yu Tian menarik nafas dingin dan berkata, wajah Wang Tian terbakar merah panas. Dia ditampar lagi. Hanya saja kali ini, itu lebih mengejutkan daripada waktu sebelumnya. Bahkan jika Ye Yuan mengalahkannya hitam dan biru, dia juga tidak pernah berpikir bahwa Ye Yuan adalah fisik jiwa abadi yang sebenarnya. Tapi sekarang, bukan terserah dia untuk tidak percaya lagi. Satu dan hanya selama berabad-abad. Dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, hanya hegemon Imprisable yang pernah melakukannya. Sekarang, itu dicapai oleh Ye Yuan. Kakak magang seniormu, Ming Jian, dan kambing gunung, yang baru saja melompat-lompat tanpa henti, semua berhenti berbicara sekarang. Ye Yuan menggenggam asal, itu sudah meyakinkan tanpa keraguan. Sedikit kejutan melintas di mata indah Cloud Neon. Dia sangat optimis tentang Ye Yuan. Oleh karena itu, bahkan jika dia tidak yakin dengan tujuan Ye Yuan, dia membiarkannya memasuki pagoda tujuh warna juga. Bahkan jika itu sebelumnya, ketika Ye Yuan mengatakan bahwa dia bisa memahami asal, dia hanya memiliki harapan sepersepuluh ribu juga. Siapa yang tahu bahwa harapan sepersepuluh ribu ini benar-benar menjadi kenyataan. Pintu kehidupan kekal secara bertahap keluar. Kekuatan jiwa Ye Yuan meroket dan sudah mencapai ranah kaisar Cloud Heaven. Dia melihat ke arah Cloud Neon dan berkata dengan dingin, sekarang, itu bisa membuktikan bahwa aku dari fisik jiwa abadi, kan? Cloud Neon terdiam. Sejak zaman kuno, ras jiwa hanya memiliki dua fisik jiwa abadi ini. Dia percaya bahwa seharusnya ada hubungan antara dua fisik jiwa yang tidak dapat dihancurkan ini. Tapi dia agak takut sekarang. Dia takut Ye Yuan melepaskan diri dari kendalinya. Orang ini jelas sangat berbahaya. Apakah membiarkan dia pergi dan menemukan progenitor benar-benar pilihan yang bijaksana? Apa sebenarnya tujuan anak ini? Tatapan semua orang beralih ke Cloud Neon. Sementara Yu Tian, pembangkit tenaga listrik Hegemon Rilem ini, langsung diabaikan. Jelas, orang yang memutuskan hidup dan mati Ye Yuan bukanlah Hegemon Yu Tian, tetapi itu adalah Cloud Neon. Masalahnya tidak menunda-nunda. Ayo, setelah terdiam lama, Cloud Neon tiba-tiba berkata. Kambing gunung, wanita tua, Ming Jian, orang-orang ini semua tutup mulut sekarang. Mereka mengikuti Cloud Neon dengan tenang, meninggalkan wilayah jiwa tengah. Tidak dapat berkata-kata lagi. Sebelumnya, mereka bisa menggunakan tidak bisa menyatu dengan asal untuk menembak jatuh Ye Yuan. Tapi sekarang, apa yang bisa mereka katakan? Ini adalah ensroading mist soul fisik yang sebenarnya, sebuah eksistensi seperti progenitor imperisable. Yang kedua selama berabad-abad. Ye Yuan jelas memiliki suara yang bagus dalam hal menemukan leluhur yang tidak dapat dihancurkan ini. Ye Yuan juga tidak banyak bicara, mengikuti beberapa pembangkit tenaga listrik dan pergi. Sepanjang jalan, pembangkit tenaga listrik satu demi satu berkumpul. Setiap orang yang datang, tatapan mereka saat melihat Ye Yuan membawa ketidakpercayaan. Pesta itu keluar dari domen jiwa yang tidak dapat dihancurkan dan tiba di atas laut. Di atas laut, sebuah pintu batu besar muncul di depan semua orang. Ini adalah gerbang neraka. Tempat terakhir progenitor imperisable muncul adalah di sini. Sebelumnya, kami telah mengirim banyak orang ke gerbang abis, tetapi tidak ada satupun yang kembali. Anda berdua mencoba merasakannya. Lihat apakah kamu bisa merasakan aura progenitor atau tidak, kata Cloud Neon. Bab 2954, Lautan Kejahatan. Rasakan itu. Progenitor imperisable memang masuk melalui gerbang abis. Pikiran Wang Kian bergerak, dan dia berkata. Hegemon Yutian berkata, Kalau begitu benar, Anda berdua memimpin jalan. Kita akan memasuki gerbang abis bersama-sama. Ada banyak keberadaan yang kuat di gerbang abis. Beberapa dari mereka, bahkan alam Hegemon sangat takut pada mereka. Semuanya hati-hati. Pada saat ini, sekelompok besar kekuatan klan jiwa Nirvanik sudah berkumpul di depan gerbang abis. Hanya alam asal sebanyak 30 hingga 40. Alam Hegemon bahkan sudah mencapai 10. Untuk menyelamatkan Hegemon imperisable, klan jiwa Nirvanik telah mentransfer hampir sepersepuluh dari kekuatan mereka. Dibawah prasyarat bahwa ras jiwa dan ras darah sedang berperang, ini sudah merupakan transfer kekuatan terbesar. Hegemon lain berkata, Hal ini tidak perlu ditunda, ayo masuk. Dengan perkiraanku, Hegemon imperisable seharusnya berada di jurang, diikat oleh keberadaan yang kuat. Semua orang menganggup, menyatakan setuju. Hegemon Yutian memandang Yeyuan dan berkata dengan jijik, Setelah bermain-main begitu lama, asalmu terlihat bagus, tetapi tidak berguna, bahkan tidak sebagus wangkian. Yeyuan terlihat tenang dan tidak membantah. Gerbang abis, itu adalah celah spasial antara nihiliti exiting balance heaven dan surga lain. Di dalam, ada banyak hal jahat yang kuat, beberapa bahkan bisa mengancam hegemoni. Orang bisa mengatakan bahwa ini adalah zona kematian. Yeyuan, apa yang harus kamu katakan? Cloud Neon tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, Yeyuan tersenyum dan berkata, tidak ada yang perlu dikatakan. Cloud Neon mengerutkan kening dan berkata, jika kamu tidak mengatakannya, aku akan membunuhmu. Yeyuan tidak berdaya, wanita ini memang tidak akan pernah berbicara masuk akal dengan Anda. Baiklah, aku memang bisa merasakan bahwa ada aura dari fisik jiwa kabut yang menyelimuti di sini. Tapi saya merasa ini jebakan. Hegemon Imprisable sama sekali tidak berada dalam jurang-jurang maut. Dia menuju ke arah itu. Yeyuan menunjuk ke arah lain dan berkata, Cloud Neon mengerutkan kening dan berkata, mengapa kamu mengatakan itu? Yeyuan berkata, ada beberapa aura asal kabut yang tersisa di sana, tapi itu sangat lemah. Tanpa merasakannya dengan hati-hati, itu tidak dapat ditemukan sama sekali. Petik 2 Saat dia mengatakannya, Wang Kian segera mencibir dan berkata, maksudmu adalah bahwa asal-usul yang kamu pahami lebih tinggi dari progenitor Imprisable. Saya tidak dapat menemukannya, hanya Anda yang dapat menemukannya. Itu saja. Yeyuan tersenyum dan berkata, apakah levelnya lebih tinggi dari progenitor Imprisable atau tidak, saya tidak tahu, tapi itu pasti levelnya lebih tinggi dari Anda. Wajah Wang Kian menjadi hitam, langsung merasa seperti ditampar. Dia tidak tahu apakah itu level tinggi atau tidak, tetapi setelah memasuki Kaisar Rilem dan memahami asal-usulnya, Yeyuan bisa membunuhnya semudah menghancurkan semut sampai mati. Yutian juga berkata, maksudmu adalah seseorang dengan sengaja menutupi aura leluhur, lalu memikat kita ke gerbang abis. Yeyuan menganggup dan berkata, itu benar. Yutian mencibir dan berkata, itu benar asteris sesaya. Apa yang Anda katakan hanyalah menarik celana Anda ke bawah untuk kentut, tak berguna. The Ensroading Mist Soul Pisic adalah satu-satunya di dunia. Mengenai hal ini, lupakan nihiliti Exceeding Balance Heaven, bahkan surga lainnya juga mengetahuinya. Sebelum ini, siapa yang mengira kita bisa menemukan tempat ini? Mungkinkah orang itu bisa meramalkan masa depan? Hegemon lain menganggup dan berkata, saya juga merasa bahwa kata-kata saudara Yutian masuk akal. Anda mengatakan bahwa ada aura sisa dari asal kabut yang menyelimuti di sana. Apakah Anda punya cara untuk membuktikannya? Yeyuan mengabaikannya dan mengangkat bahu ke arah Cloud Neon saat dia berkata, aku sudah mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dikatakan, namun kamu bersikeras membuatku mengatakannya. Cloud Neon berkata, kamu tidak punya cara untuk membuktikannya. Yeyuan menggelengkan kepalanya dan berkata, auranya sangat lemah. Saya hampir mengabaikannya sekarang juga. Bahkan jika kita ingin melacak, itu juga sangat sulit. Sangat jelas, pihak lain sangat berhati-hati. Petik 2 Mulut Yutian melengkung, dan dia berkata dengan nada menghina, menurut pandanganku, orang yang memiliki motif tersembunyi adalah kamu. Anda, anak laki-laki ini, memiliki asal-usul yang tidak diketahui. Siapa yang tahu apa yang Anda rencanakan di dalam hati Anda? Anda ingin membuat kami gagal menemukan hegemon imperisable, sehingga membiarkan ras darah dan kisol klan menang, kan? Yeyuan tercengang dengan mendengarkan. Orang tua ini memiliki imajinasi yang kaya. Hegemon ini bukan orang bodoh. Pada kenyataannya, mereka telah lama melihat melalui beberapa firasat dari sikap Cloud Neon terhadapnya. Itu hanya karena dia memahami asal-usulnya sehingga mereka tidak membunuhnya. Wang Kian memang sangat tidak bisa diandalkan jika dibandingkan dengan Yeyuan. Tentu saja, itu juga karena Cloud Neon melindunginya. Yeyuan mengangkat bahu dan berkata, Baiklah, baiklah. Ambil saja karena saya tidak mengatakan apa-apa. Semua orang memasuki gerbang abis bersama-sama. Namun, jika kita menghadapi bahaya di dalam, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkan kalian. Yutian mendengus dingin dan berkata, Kami akan berada dalam bahaya jika kami mempercayaimu. Ayo. Pesta memasuki gerbang abis. Di dalam, gelap gulita dengan hal-hal jahat yang tak terhitung jumlahnya. Selanjutnya, kekuatan mereka sangat kuat. Namun, dengan 10 hegemoni besar yang merintis jalan, secara alami tidak akan ada masalah. Sepanjang jalan, Wang Kian merasakan kekuatan asal hegemon imperisable dan memimpin jalan bagi semua orang. Setengah bulan kemudian, semua orang tiba di depan kabut gelap. Di depan terbentang lautan kejahatan. Ada banyak hal jahat tingkat hegemon di dalam lautan jahat. Pemimpin wilayah jiwa timur, hegemon Wang Ning berkata. Yu Tian berkata, sudah pada langkah ini, kita juga tidak memiliki jalan untuk mundur. Terlebih lagi, jika itu bukan tempat yang sangat berbahaya, progenitor imperisable tidak akan terperangkap jauh di dalam juga. Di lautan jahat, kekuatan naga jahat itu tidak kalah dengan progenitor imperisable. Semua orang mengangguk satu demi satu. Bagaimana cara biasa bisa menjebak hegemon imperisable, tingkat keberadaan ini? Namun, Yu Tian juga bukan orang yang ceroboh. Dia secara alami tahu kesopanan. Dia berkata kepada Wang Qian, Wang Qian, rasakan baik-baik di luar lautan kejahatan. Seharusnya tidak ada kesalahan. Tempat ini bukan tempat biasa. Satu kesalahan langkah dan bahkan orang seperti kita akan terjebak di dalam juga. Wang Qian juga terlihat serius, merasakan tekanan yang luar biasa. Dia adalah pria yang cerdas dan secara alami tahu tingkat keseriusan. Oleh karena itu, dia mulai menyebarkan inderanya dengan hati-hati. Cloud Neon berkata, Ye Yuan, kamu pergi juga. Ye Yuan berkata, tidak perlu. Progenitor imperisable memang pernah datang ke sini sebelumnya. Dia memasuki lautan kejahatan dari tempat itu. Cloud Neon mengerutkan kening dan berkata, kamu yakin? Ye Yuan menganggup dan berkata, saya berasal dari akar yang sama dengan progenitor imperisable. Saya dapat dengan mudah merasakan aura asal kabut yang menyelimuti. Itu tempat itu. Tidak ada kesalahan. Tapi Ye Yuan tersenyum dingin dan berkata, tidak masalah jika kamu berasal dari akar yang sama. Itu juga tidak bisa dibandingkan dengan asal dari progenitor sendiri, kan? Nah, jika kamu membiarkan kursi ini mengetahui bahwa kamu menyemburkan omong kosong, kursi ini akan membunuhmu sekarang juga. Dua jam kemudian, Wang Qian kembali. Leluhur, saya dengan hati-hati menyelidiki pintu masuk laut jahat tiga kali dan memastikan bahwa leluhur yang tidak dapat dihancurkan masuk dari sana. Arah yang ditunjuk Wang Qian persis sama dengan yang Ye Yuan katakan. Dengan ini, semua orang terkejut. Mungkinkah kemampuan persepsi Ye Yuan jauh lebih kuat dari Wang Qian? Ini juga terlalu sensitif. Wang Qian berusaha keras sebelum menemukan tempat itu, Ye Yuan melihatnya hanya dengan pandangan sekilas. Kelompok hegemon memandang ke arah Ye Yuan satu demi satu. Wang Qian memiliki pandangan kosong. Pintu masuk diselidiki oleh saya, untuk apa kalian melihat Ye Yuan? Namun, banyak hegemon yang sudah mulai berpikir. Mungkinkah yang dikatakan Ye Yuan di luar gerbang abis itu benar? Jika itu benar, ini akan menjadi jebakan. Kemudian mereka semua, orang-orang ini, akan benar-benar berada dalam bahaya. Bagaimana menurutmu, Saudara Ye Yuan? Kata Wang Ning. Ye Yuan terdiam dan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak peduli apa, leluhur memang memasuki lautan kejahatan, bukan? Bab 2955, Krisis Besar Klan Jiwa Nirvanik Leluhur, sebenarnya, murid ini bahkan menemukan ini di area pintu masuk. Wang Qian mengeluarkan kristal putih yang sangat, sangat kecil. Ketika Ye Yuan dan yang lainnya melihatnya, murid mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerut. Fragmen kristal asal spasial. Ye Yuan berseru, leluhur yang tidak dapat dihancurkan pasti telah memasuki lautan kejahatan. Tidak ada kesalahan. Wang Ning juga menganggup dan berkata, Nenek Moyang telah mencari benda ini selama beberapa puluh ribu tahun. Tidak menyangka itu benar-benar akan muncul di celah jurang. Ini juga menjadi bisa dimengerti, progenitor imperisable tidak akan mudah menghadapi bahaya. Tidak perlu ragu lagi, masuk. Yang lain menanggapi satu demi satu, sudah sangat yakin bahwa leluhur abadi memasuki lautan kejahatan. Melihat adegan ini, alis Ye Yuan berkerut lebih keras. Semakin banyak ini terjadi, semakin dia mencium sedikit bahaya. Cloud Neon, yang berada di samping, juga menyadari ekspresi Ye Yuan, ekspresinya sedikit bergerak. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Sekarang, semua bukti menunjukkan bahwa leluhur yang tidak dapat dihancurkan berada di lautan kejahatan. Lebih jauh lagi, dengan kekuatan mereka, bahkan jika benar-benar ada penyergapan, mereka juga bisa mundur tanpa cedera. Terlepas dari apakah itu Yutian atau Wang Ning, mereka semua bukan alam Hegemon biasa. Kekuatan mereka sama sekali tidak kalah dengan Hegemon Cloud Mount. Hanya ada progenitor imperisable, pembangkit tenaga listrik tingkat ini, yang bisa mengancam mereka. Pesta itu berhenti ragu-ragu, memasuki lautan kejahatan. Saat memasuki laut jahat, Ye Yuan merasakan perasaan yang sangat tidak nyaman. Faktanya, bahkan kekuatan jiwa pun beredar agak lamban. Udara keru di sini tampaknya memiliki efek penekan yang besar pada tubuh jiwa. Ye Yuan merasa bahwa di tempat ini, tubuh jiwa hanya bisa melepaskan 70% hingga 80% dari kekuatannya. Bahkan alam Hegemon itu juga tidak terkecuali. Tapi, tanpa diduga, setelah memasuki laut jahat, lingkungan tampak menjadi sunyi. Sepanjang jalan, mereka sebenarnya tidak bertemu satupun makhluk jahat. Dengan ini, bahkan Yu Tian mereka semua merasakan sesuatu yang salah juga. Ada yang tidak beres. Wang Kian, apakah kamu yakin masih ada aura yang ditinggalkan leluhur abadi di sini? Yu Tian berkata dengan cemberut. Wang Kian menganggupkan kepalanya dan berkata, Ya, setelah memasuki Sea of Evil, aura progenitor menjadi lebih tebal. Saya bahkan tidak perlu merasakan dengan hati-hati lagi. Petik 2 Yu Tian melihat ke arah Ye Yuan. Ye Yuan mengangguk sedikit, menyatakan persetujuan dengan Wang Kian. Memang, aura asal kabut yang menyelimuti di sini sudah sangat tebal. Sepertinya tempat ini sepertinya telah mengalami pertempuran hebat. Kalau tidak, aura asal tidak akan begitu tebal. Saudara Yu Tian, tempat ini telah memasuki lingkungan pengaruh cacing penjepit itu. Tapi aku tidak bisa merasakan aura cacing penjepit itu sama sekali. Ada yang tidak beres di sini, kata Wang Ning. Tapi tatapan Yu Tian melihat ke arah Ye Yuan, ekspresinya agak jelek. Mungkinkah orang ini benar-benar tepat sasaran? Dilihat dari situasi ini sekarang, itu sangat mungkin. Saudara Yu Tian, kami tidak akan benar-benar bersekongkol, kan? Pemimpin wilayah jiwa utara, Hegemon Wu Wen berkata. Tatapan Yu Tian berubah menjadi niat, dan dia meludahkan sepatah kata pun dari mulutnya, mundur. Tapi tepat pada saat ini, ada getaran di kehampaan. Satu demi satu sosok keluar dari segala arah. Ada sebanyak seratus orang. Masing-masing dan setiap ekspresi pembangkit tenaga listrik Nirvanik Sol Tlan berubah secara drastis. Haha, Saudara Yu Tian, Anda akhirnya berhasil melakukan perjalanan ke laut jahat. Anda akan pergi tanpa minum secangkir teh. Yang berbicara adalah cacing penjepit yang sangat besar. Secara alami, itu adalah raja wilayah ini. Saudara Yu Tian, kami belum bertemu selama bertahun-tahun. Mengapa? Tidak menyapa. Pupil Yu Tian mengerut, dan dia berkata, Darah. Perlombaan darahmu benar-benar berkolusi dengan jurang-jurang. Petik 2. Pertumpahan darah, ras darah Hegemon, saingan lama Yu Tian. Kekuatannya tidak di bawah Yu Tian. Yu Tian tidak pernah menyangka bahwa ras darah dan jurang-jurang berkolusi bersama. Ini tidak diragukan lagi merupakan berita buruk besar bagi klan jiwa Nirvanik. Blutmon tersenyum dan berkata, Musuh dari musuh adalah teman. Yu Tian, logika yang begitu sederhana, tidak perlu bagiku untuk memberitahumu, kan? Namun, teman lama anda bukan hanya kami. Saudara Jun Yi, tidak keluar untuk menyapa. Mendengar nama ini, Yu Tian dan kelompok hegemoni klan jiwa Nirvanik semuanya gemetar, mata mereka menunjukkan ekspresi takjub. Hegemon Jun Yi, yang mengenakan jubah panjang berwarna biru, perlahan berjalan keluar. Mata Yu Tian memiliki jejak keputus asaan tambahan. Jun Yi, klan jiwa ki dan klan jiwa Nirvanik milik nenek moyang yang sama, apapun yang terjadi. Kalian benar-benar bersekutu dengan ras darah untuk berurusan dengan kami. Yu Tian menggertakan giginya dengan kebencian dan berkata, Dengan ras darah dan jurang bergabung, meskipun dia terkejut, dia tidak marah. Tapi Jun Yi adalah hegemon kuat klan jiwa ki. Dia sebenarnya berkolusi dengan ras darah juga. Ini membuatnya sangat marah. Jun Yi berkata dengan dingin, keturunan yang sama. Yu Tian, Anda terlalu memikirkan diri sendiri. Klan jiwa Nirvanik Anda adalah anjing dari klan jiwa ki kami. Di semua surga dan banyak dunia, hanya ada satu ras jiwa, apapun klan jiwa ki tidak ada. Benda tua itu, dia seharusnya sudah mati sejak lama. Petik 2. Seluruh tubuh Yu Tian bergetar, dan dia berkata dengan cemas, Kalian semua. Apa yang kalian semua lakukan pada progenitor imperisable? Jun Yi tersenyum dan berkata, meskipun tidak dapat binasa, benda tua ini dikenal sebagai tidak dapat binasa, dengan 3 hegemon tertinggi bergandengan tangan, bahkan jika dia tidak mati, dia akan kehilangan lapisan kulit juga. Terlebih lagi, kali ini, ini adalah rencana melawan yang tidak dijaga. Dia seharusnya mengalami waktu yang sangat buruk sekarang. Dia mungkin sudah mati. Anggota klan jiwa nirvanik yang hadir semuanya menghela nafas dingin. Tiga hegemon tertinggi bergabung. Tanpa ragu, ketiga hegemon agung yang agung ini adalah hegemon evil dragon jurang, lagu darah hegemon ras darah, serta jiwa surgawi hegemon klan jiwaki. Ketiga orang ini benar-benar bergabung. Ketiga hegemon besar ini bergabung, mereka praktis bisa menyapu seluruh dunia. Meskipun hegemon imperisable kuat, di bawah kekuatan gabungan dari ketiga orang ini, hidup atau matinya sangat sulit untuk dikatakan. Suasana keputusasaan menyebar di klan jiwa nirvanik. Bahkan para hegemon juga mengalami pukulan besar terhadap moral saat ini. Hegemon imperisable adalah orang terkuat dari klan jiwa nirvanik dan juga totem mereka, pemimpin spiritual mereka. Sekarang, hegemon imperisable mungkin sedang sekarat. Pukulan mereka bisa dibayangkan. Blutmon tersenyum dan berkata, saudara Yutian lebih baik mengkhawatirkan dirimu sendiri. Untuk memikat kalian semua, kami membayar harga yang cukup mahal. Namun, selama kalian semua, lima pemimpin wilayah besar ini mati, nihiliti exiting balance heaven pada dasarnya akan selesai. Mulai sekarang, ras darah kita akan berbagi kendali nihiliti exiting balance heaven dengan ras jiwa. Yutian memelototi Junyi dan berkata, kalian semua meminta kulit harimau. Ambisi ras darah, semua surga tahu. Kalian semua benar-benar bekerja dengan mereka. Junyi tersenyum dan berkata, ras jiwa dan ras darah adalah ras yang kacau, spesies teratas di seluruh surga. Kami dari jenis yang sama. Klan jiwaki selalu tinggi dan perkasa. Mereka memandang rendah klan jiwa nirvanik, tetapi karena keberadaan hegemon imperisable, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap klan jiwa nirvanik. Sepanjang jalan sampai ras darah menemukan mereka, mereka menemukan bahwa kesempatan telah tiba. Tentu saja, ras darah secara alami membayar harga yang mahal untuk bergabung dengan klan jiwaki. Dan celah jurang adalah satu tubuh dan dua wajah dengan ras jiwa, musuh alami. Masalah-masalah dunia saling mempromosikan dan menahan satu sama lain. Dan spesies jurang adalah musuh dari ras jiwa. Dalam situasi ini, klan jiwa nirvanik telah mencapai titik hidup dan mati. Bab 2956, setiap kata menusuk hati. Dari tiga ras besar, seratus pembangkit tenaga listrik berkumpul di sekitar. Hanya pembangkit tenaga listrik hegemon rilem sebanyak 23 orang. Jumlahnya lebih dari dua kali lipat dari klan jiwa nirvanik. Sisanya adalah semua pembangkit tenaga listrik asal. Untuk benar-benar melenyapkan kekuatan inti klan jiwa nirvanik, tiga ras besar benar-benar mengerahkan kekuatan besar kali ini. Huh, aku benar-benar menyesal tidak mendengarkan kata-kata teman muda ye. Jika saya mendengarkan kata-kata teman muda ye, klan jiwa nirvanik tidak akan berada dalam bahaya saat ini. Kematian klan jiwa nirvanik hari ini sepenuhnya karena kecerobohan orang tua ini. Teman muda ye, orang tua ini meminta maaf kepadamu atas sikap tidak hormatnya selama ini. Klan jiwa nirvanik kami seharusnya tidak menyeretmu ke dalam air. Yu Tian tiba-tiba menatap yeyuan, wajahnya penuh penyesalan. Baru sekarang dia tahu bahwa dia mencurigai yeyuan mendorong klan jiwa nirvanik ke dalam jurang dengan tangannya sendiri. Berpikir sampai di sini, dia merasa sangat bersalah. Hegemoni lainnya juga memiliki tampang menyesal. Di luar jurang, yeyuan mendesak mereka berkali-kali, tetapi tidak ada dari mereka yang percaya padanya. Sekarang, mereka hanya mendapatkan makanan penutup. Yeyuan tidak memiliki niat untuk menyakiti orang sama sekali. Tapi, mereka memproyeksikan kekurangan mereka padanya, pada akhirnya merugikan diri mereka sendiri. Mendengar ini, Blutmon tiga orang semua memandang ke arah yeyuan, agak tampak tergerak. Semua ini telah diatur dengan hati-hati hingga ekstrim. Faktanya, bahkan Hegemon Imprisable telah jatuh ke dalam lubang juga. Pada akhirnya, masalah penting ini sebenarnya hampir hancur karena bocah Kaisar Rilem yang tidak mencolok ini. Rencana tanpa cacat itu benar-benar dilihat oleh anak ini. Punggung Blutmon sudah basah oleh keringat dingin. Perlombaan darah telah direncanakan terlalu lama, demi rencana ini. Jika seluruh rencana gagal karena anak ini, maka kerugiannya akan sangat besar. Berurusan antara tiga ras besar dengan kepentingan dan aliansi yang rumit, dan mereka bahkan harus bersembunyi dari seluruh klan jiwa Nirvani. Tenaga kerja dan sumber daya yang dikeluarkan untuk ini benar-benar tak terbayangkan. Nihiliti Exceeding Balance Heaven ini berbeda dari Grand Bright Jade Complete Heaven. Tempat ini adalah dunia ras jiwa. Perlombaan jiwa memiliki tiga hegemoni agung yang sangat kuat. Tulang ini tidak mudah dikunyah. Karenanya, mereka hanya bisa bertahan dengan opsi terbaik kedua. Itu untuk memikirkan cara untuk bergabung dengan dua faksi utama lainnya terlebih dahulu dan kemudian membasmi klan jiwa Nirvani. Manuver seperti dewa ini sebenarnya diselesaikan oleh mereka. Nah, ketika hasilnya membuahkan hasil, malah nyaris gagal. Untunglah. Untungnya, yutian orang-orang ini terlalu bodoh. Jika mereka mempercayai Yeyuan, maka dia mungkin akan dihantam sampai mati oleh Lord Blutzen. Maaf. Suara Cloud Neon memasuki telinga Yeyuan. Yeyuan meliriknya, agak terkejut. Wanita ini benar-benar tahu bagaimana meminta maaf. Sebenarnya, kalian semua tidak perlu putus asa. Leluhur yang tidak dapat dihancurkan tidak akan mati. Setelah membunuh jalan keluarmu, klan jiwa Nirvanik tetaplah klan jiwa Nirvanik. Yeyuan berkata dengan dingin. Blutmon terkejut dalam hati, tetapi dia tertawa keras di permukaan dan berkata, Nak, kamu baru saja memasuki Kaisar Cloud Heaven, dan kamu berani menduga kemenangan atau kekalahan hegemoni tertinggi. Hegemon Imprisable memang dikenal sebagai Imprisable dan sulit untuk dibunuh. Tapi, tidak ada orang yang tidak bisa dibunuh di dunia ini sama sekali. Mengenai hal ini, yutian mereka semua pasti tahu lebih baik darimu. Tiga hegemon tertinggi bergabung, hanya masalah waktu bahwa yang tidak dapat binasa itu mati. Petik 2 Saat kata-kata ini diucapkan, ekspresi yutian dan yang lainnya menjadi lebih suram. Mereka tahu bahwa apa yang dikatakan Blutmon adalah benar. Meskipun Progenitor Imprisable dikenal sebagai yang tidak dapat binasa, dia tidak abadi. Dia bisa dibunuh. Seorang hegemon tertinggi secara alami tidak bisa membunuhnya. Tapi tiga hegemon tertinggi, itu benar-benar berbeda. Naga jahat, lagu darah, jiwa surgawi, tiga hegemoni agung yang agung ini, mewakili puncak dari tiga pusat kekuatan kekacauan besar. Dengan mereka bergabung, tidak ada orang yang tidak bisa dibunuh. Yeyuan menatap Blutmon dan berkata dengan dingin, mengapa kamu terburu-buru untuk keluar dan membela diri. Perasaan bersalah. Blutmon terkejut dalam hati lagi. Sungguh anak nakal yang tangguh. Setiap kata menusuk hati. Kapan monster seperti itu muncul di klan jiwa nirvanik? Meskipun kalian semua adalah pembangkit tenaga hegemon rilem, tidak ada yang memahami fisik jiwa kabut yang menyelimuti ini lebih baik dariku. Jika sebelum memasuki pagoda tujuh warna, saya pasti akan mengatakan bahwa progenitor imperisable akan mati. Tetapi, setelah masuk, saya dapat memberi tahu Anda semua bahwa ketiganya tidak dapat membunuhnya. Tujuan sebenarnya dari ras darah adalah kalian semua. Jika kalian semua, orang-orang ini, mati di sini, klan jiwa nirvanik akan benar-benar tamat. Progenitor imperisable saja tidak dapat memicu gelombang apapun. Petik 2. Yeyuan mengatakannya perlahan, setiap kata seperti pisau, membuat ekspresi Blutmon sangat berubah. Karena apa yang Yeyuan katakan tidak sedikitpun dari rencana ras darah. Sepertinya rencana ini dibuat olehnya. Sebelum ini, Blutsong secara pribadi mengakui bahwa bahkan jika mereka bertiga bergabung, mereka tidak dapat membunuh hegemon imperisable juga. Hegemon imperisable adalah anomali di antara hegemon. Fisik jiwanya telah dikultifasikan ke alam yang sangat menakutkan. Itu hampir bisa dikatakan abadi dan tidak dapat binasa. Oleh karena itu, tujuan sebenarnya dari ras darah adalah para pemimpin dari 5 wilayah jiwa besar. Klan jiwa nirvanik telah menjadi sangat kuat setelah ratusan juta tahun akumulasi. Dibandingkan dengan klan jiwa ki, itu jauh lebih kuat. Meskipun hegemoni tertinggi sulit ditemukan, pembangkit tenaga listrik di bawah tertinggi juga sulit didapat. Tidak semua hegemon bisa mencapai level hegemon Klutmon. Tapi satu klan jiwa nirvanik menghasilkan 5 keberadaan seperti itu. Itu adalah tulang yang sangat sulit untuk digigit. Selama mereka membunuh yutian berlima, klan jiwa nirvanik akan benar-benar jatuh. Klutmon tidak menyangka bahwa rencana yang rumit seperti itu benar-benar akan terungkap dengan satu komentar dari seorang anak kaisar Cloudhaven. Namun, Yeyuan belum selesai berbicara. Dia melanjutkan, sejak mereka muncul, mereka telah menggunakan serangan psikologis pada kalian semua, membuat kalian semua berpikir bahwa progenitor imprisable akan mati. Selain itu, Sea of Evil medan perang ini terlalu menguntungkan bagi mereka. Dengan cara ini, mereka akan dapat membunuh kalian semua dengan biaya terkecil. Jika anda semua putus asa, itu akan sesuai dengan keinginan mereka. Karena itu, bunuh jalan keluarmu. Bahkan jika satu hegemon lolos, itu akan menjadi kerugian besar bagi mereka juga. Ledakan. Garis cahaya berdarah menyala, terbang lurus ke arah Yeyuan. Upil Yutian mengerut, seberkas kekuatan jiwa terbang lurus ke cakrawala. Dua hegemon besar bertukar pukulan dalam sekejap. Tapi seberapa mengerikan serangan hegemoni. Gempa susulan itu langsung menguapkan Yeyuan. Kamu Yuan, Yutian meraung dengan marah, memelototi Blutmon. Dia masih gagal menyelamatkan Yeyuan pada akhirnya. Blutmon mendengus dingin dan berkata, semut yang sembrono dan buta benar-benar berani berbicara tentang hegemoni dengan lancang. Kematiannya tidak disesalkan. Pembangkit tenaga klan jiwa Nirvanik semuanya melotot marah. Kaisar Cloudhaven benar-benar terlalu lemah dalam pertempuran seperti itu. Bahkan gempa susulan kecil sudah cukup untuk membunuh mereka beberapa kali juga. Tapi, serangan diam-diam Blutmon juga secara tidak langsung membuktikan bahwa tebakan Yeyuan sepenuhnya benar. Huh, sayang sekali seorang jenius yang tiada taranya telah tiada. Namun, di detik berikutnya, udara berkabut muncul dari tanah. Secara bertahap, itu mengembun menjadi penampilan Yeyuan. Bola mata semua orang yang hadir hampir keluar. Ini, bagaimana mungkin, Yeyuan sebenarnya tidak mati. Pukulan itu sebelumnya, lupakan Kaisar Cloudhaven, bahkan jika itu adalah Kaisar Surga yang luas, mereka akan berubah menjadi abu juga. Fisik jiwa kabut yang menyelimutinya jelas benar-benar terhapus di bawah pukulan itu. Kenapa dia tidak mati? Empat ras besar memandang Yeyuan dengan keterkejutan yang luar biasa, penuh ketidakpercayaan. Menderita pukulan Hegemon dan sebenarnya tidak mati. Bab 2957, Pertempuran Hebat Meletus, Cloud Neon menampilkan kekuatannya. Karena terburu-buru untuk membunuhku, kamu menjadi marah karena malu. Yeyuan memandang Blutmon dan berkata dengan senyum ringan. Ekspresi Blutmon berubah, dan dia berteriak kaget, kamu. Kamu dari fisik jiwa abadi. Sebenarnya ada fisik jiwa abadi kedua di dunia ini. Ini tidak mungkin. Bahkan jika itu adalah fisik jiwa yang tidak dapat dihancurkan, Anda menerima pukulan kursi ini. Tidak mungkin untuk tidak mati juga. Petik 2. Yeyuan tersenyum dan berkata, itulah sebabnya saya mengatakan bahwa Anda semua tidak bisa membunuh Hegemon Imprisable. Bahkan seorang Hegemon tidak bisa membunuhku, Kaisar Cloud Heaven. Tubuh jiwa Progenitor Imprisable berada pada level yang sama sekali berbeda dariku. Bahkan jika tiga Hegemon tertinggi bergabung, lalu bagaimana? Semua orang tiba-tiba tercerahkan. Ternyata ini adalah fisik jiwa abadi yang sebenarnya. Bahkan jika mati sampai tidak ada residu yang tersisa, kamu masih bisa hidup kembali. Adegan ini membuat pusat kekuatan klan jiwa Nirvanik menjadi segar kembali. Memang seperti yang dikatakan Yeyuan, fisik jiwa kabut yang menyelimuti tidak bisa dibunuh. Huh. Trik menipu Anda yang sangat sedikit dapat menipu orang lain, tetapi apakah Anda pikir Anda dapat bersembunyi dari kursi ini? Metode klan jiwa Nirvanik tidak memiliki cara untuk bersembunyi di depan ras jiwaku. Jun Yi berkata sambil tertawa dingin. Yeyuan tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya. Dia juga tidak berencana untuk menyembunyikannya. Bahkan Cloud Neon bisa melihatnya. Bagaimana mungkin para hegemon dari ras jiwa tidak melihatnya? Kenyataannya, Yu Tian dan yang lainnya telah melihatnya juga. Yeyuan tersenyum dan berkata, Aku tidak berencana bersembunyi dari siapapun. Saya hanya ingin semua orang tahu betapa sulitnya menghancurkan fisik jiwa kabut yang menyelimuti. Bahkan jika banyak kaisar sakra surga datang, lalu apa? Dengan kekuatanmu, membunuhku berkali-kali, itu secara alami akan mudah, tapi jadi apa? Bisakah kamu benar-benar membunuhku? Jun Yi mendengus dingin tetapi tidak berbicara. Jelas, dia tidak bisa membunuh. Yeyuan melanjutkan, Kamu tidak bisa membunuhku, pemula yang baru saja memasuki Emperor Realm. Lalu seberapa kuat ensroding mist soul fisik milik hegemon imprisable. Jika tiga hegemon tertinggi adalah beberapa alam yang lebih kuat darinya, maka secara alami tidak ada masalah untuk membunuhnya. Sangat disayangkan bahwa mereka memiliki peringkat yang sama. Petik 2. Mata Yu Tian dan yang lainnya menyala. Mereka yakin. Sejujurnya, itu juga pertama kalinya mereka menyaksikan apa sebenarnya fisik jiwa kabut yang menyelimuti. Ensroding mist soul fisik sebenarnya bisa meminjam kekuatan langit dan bumi untuk segera pulih. Fisik jiwa seperti itu, seberapa menakutkan itu. Tidak heran progenitor imprisable telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya tetapi tidak pernah bisa jatuh dari awal hingga akhir. Mereka tahu bahwa saat itu ketika progenitor imprisable memimpin klan jiwa nirvanik untuk bangkit, dia telah bertarung dengan klan jiwa ki berkali-kali. Pada saat itu, dia masih bukan hegemon yang tak terkalahkan. Tapi, apapun cara yang digunakan klan jiwa ki, mereka tidak dapat membunuhnya. Begitulah cara dia mendapatkan nama ini, imprisable. Yutian menarik nafas dalam-dalam dan berkata, kursi ini mengerti. Semuanya, dengarkan. Tidak peduli dendam apa yang kita miliki di masa lalu, tujuan terbesar kita semua dari klan jiwa nirvanik hari ini adalah untuk hidup. Kami tidak takut mati, tapi kami tidak memperlakukan kematian dengan enteng. Wang Ning menganggup dan berkata, Orang-orang wilayah jiwa timur, perhatikan perintahku. Setiap orang yang dapat melarikan diri dianggap sebagai satu. Selama kita keluar dari laut jahat, mereka tidak akan bisa menjebak kita lagi. Hehehe, hantu tua Yutian, tidak menyangka bahwa lelaki tua ini, aku, akan benar-benar memiliki hari di mana aku bergabung denganmu. Hegemon Wuwen dari wilayah jiwa utara berkata, Hahaha, wanita tua ini, aku, telah hidup selama ratusan ribu tahun, aku juga sudah cukup hidup. Hari ini, aku akan bertarung habis-habisan dengan sekelompok ini, kata pemimpin wilayah jiwa barat. Untuk sesaat, semua orang yang awalnya kehilangan keinginannya benar-benar melonjak dengan semangat juang. Kata-kata Ye Yuan sudah sepenuhnya mengaktifkannya. Blutmon sangat marah sampai dia menggertakkan giginya karena kebencian. Situasi yang mereka ciptakan dengan cermat sebenarnya dikacaukan oleh bocah kaisar Cloudhaven. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa klan jiwa nirvanik sebenarnya memiliki fisik jiwa kabut yang menyelimuti yang sebenarnya muncul lagi setelah Hegemon Imprisable. Diberi waktu, bocah ini akan terbang ke langit, dan kemudian klan jiwa nirvanik akan mencapai puncak kekuatannya. Semuanya, kita tidak bisa membiarkan satu orang pergi hari ini. Wu Jia, kamu tidak perlu ikut serta dalam pertarungan lagi. Bunuh anak laki-laki bernama Ye Yuan itu dengan cara apapun. Blutmon berkata dengan suara serius. Lu, kamu pergi juga. Bocah ini tidak bisa dibiarkan hidup. Jun Yi berkata dengan tatapan yang dalam. Klan jiwa ki adalah yang lebih mengkhawatirkan Ye Yuan. Jika klan jiwa nirvanik benar-benar mengatasi bencana ini, maka itu akan menjadi ancaman besar bagi klan jiwa ki di masa depan. Karena itu, Ye Yuan harus mati. Fisik jiwa kabut yang menyelimuti terlalu menakutkan. Alam Hegemon Tiga Ras Besar memiliki total 23 orang. Jumlahnya cukup sedikit, tetapi ingin benar-benar membunuh 10 hegemon besar, kesulitannya masih cukup tinggi. Namun meski begitu, mereka masih memindahkan dua hegemon besar untuk secara khusus berurusan dengan Ye Yuan. Bisa dilihat betapa pentingnya mereka melekat pada Ye Yuan. Ye Yuan jatuh ke dalam situasi putus asa sekaligus. Dia secara alami tahu logika bahwa pemburu akan menembak burung yang menonjol. Tapi ini adalah kesempatan. Pertama-tama, jika klan jiwa nirvanik benar-benar musnah, dia juga harus mati. Kedua, jika dia benar-benar bisa mengeluarkan klan jiwa nirvanik, maka progenitor imprisabel akan sangat berhutang budi padanya. Ini akan sangat membantu dia meminjamkan Purple Ripple Umbrella. Namun, apa yang bisa dia lakukan juga hanya ini? Dia hanya bisa berharap bahwa setelah menyatukan diri, Yu Tian orang-orang ini dapat memiliki beberapa lagi dari mereka yang selamat. Cloud Neon, terlepas dari identitas Ye Yuan, dia adalah dermawan klan jiwa nirvanik kami. Anda mengantarnya keluar, Yu Tian melihat ke arah Cloud Neon dan menginstruksikan. Bahkan ketika menghadapi situasi putus asa seperti itu, Cloud Neon juga tidak menunjukkan ekspresi sedikitpun. Ia hanya menganggupkan kepalanya pelan. Tapi Ye Yuan terdiam beberapa saat. Orang-orang sudah mengirim dua hegemon untuk datang membunuhku. Kalian baru saja mengirim kaisar sakra surga. Bukankah ini membunuh orang? Ye Yuan, yakinlah, kekuatan Cloud Neon lebih kuat dari yang Anda bayangkan. Dia akan memastikan keselamatanmu, kata Yu Tian. Ye Yuan menganggupkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, suruh beberapa lagi selamat. Yu Tian tertawa terbahak-bahak dan berkata, jangan khawatir, beberapa dari kita orang tua tidak begitu mudah dibunuh. Ayo pergi. Cloud Neon berkata dengan dingin dan Ye Yuan bergegas keluar dengan Cloud Neon terlepas dari dirinya sendiri. Pertempuran hebat langsung pecah. Ye Yuan hanya mendengar suara ledakan yang mengejutkan datang dari belakang. Seolah-olah seluruh jurang maut akan hancur berantakan. Pertempuran Yu Tian, tingkat pembangkit tenaga listrik ini, terlalu menakutkan. Gempa susulan dari pertempuran secara alami sangat menakutkan. Dengan kekuatan seperti itu, dia hanya bisa menjadi umpan meriam. Wang Tian yang menyedihkan berubah menjadi abu pada saat pertempuran besar meletus. Bahkan jika dia bergabung dengan asalnya, itu juga tidak bisa menyelamatkannya. Ye Yuan dua orang tidak keluar dari bahaya. Bahkan jika Cloud Neon membantu melindunginya dari sebagian besar kekuatan, dia masih merasa seperti tubuh jiwanya akan tersebar. Di depan mereka, ada tujuh hingga delapan pembangkit tenaga listrik asal yang secara langsung memblokir rute pelarian dua orang itu. Meskipun pembangkit tenaga listrik asal lebih rendah dari hegemoni, mereka hampir bisa dikatakan sebagai yang terkuat di bawah hegemoni. Itu juga bahwa dua hegemon besar mengeluarkan perintah pembunuhan tertentu pada Ye Yuan. Oleh karena itu, Cloud Neon sisi ini segera menarik daya tembak yang cukup besar. Lusinan senjata ditembakkan serentak. Ye Yuan merasa seperti langit akan runtuh. Namun, di tengah badai yang sangat deras, sesosok putih cantik berjalan santai. Gelombang kekuatan asal menyebar, dan mata Ye Yuan melebar. Lusinan serangan yang luar biasa kuat itu sebenarnya tampaknya telah menumbuhkan mata, melewati mereka berdua. Di tengah badai yang ganas, hanya untuk melihat Cloud Neon menunjuk satu jari. Kekuatan jiwa yang menakutkan langsung menusuk ke arah pembangkit tenaga listrik asal ras jiwa yang datang secara langsung seperti pedang tajam. Pembangkit tenaga listrik asal itu mengeluarkan tangisan yang menyedihkan dan langsung berubah menjadi abu. Pembangkit tenaga listrik asal sebenarnya bukan lawan yang bisa bertahan satu pertukaran dengannya. Bab 2958, Ingatan Mimpi Betapa tangguh! Ye Yuan tercengang oleh serangan biasa Cloud Neon. Baru saja, dia sepertinya sedang bermimpi. Dalam mimpi itu, lusinan serangan asal benar-benar tersebar dan menghilang. Pembangkit tenaga listrik asal itu semuanya juga terlihat bingung. Jelas, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Ini adalah Cloud Dream Soul Pisic. Selanjutnya, dia mengolah Dream Recollection. Anda semua jatuh ke alam mimpinya sekarang. Tidak mungkin untuk memukulnya. Semuanya? Pergi. Serahkan tempat ini pada kita berdua. Kalian bukan tandingannya. Sesosok mendarat. Itu justru pembangkit tenaga listrik Hegemon Rilem Ki Sol Klan, Lu. Ketika jantung pembangkit tenaga listrik asal itu, mereka semua dikejutkan oleh ketakutan. Ini sebenarnya adalah Cloud Dream Soul Pisic kelas legendaris. Dikatakan bahwa fisik jiwa ini tidak berada di bawah fisik jiwa kabut yang menyelimuti. Petik 2. Tidak heran itu sangat tangguh. Lebih jauh lagi, dia bahkan mengembangkan kanon jiwa tertinggi, Dream Recollection. Dia benar-benar tak tertandingi di peringkat yang sama. Klan jiwa nirvanik benar-benar akan menjadi luar biasa. Fisik jiwa yang tidak dapat dihancurkan dan fisik jiwa impian awan. Setelah dua langkah ini kerana hegemon, itu hanya akan menjadi mimpi buruk ras jiwa kita. Yeyuan tidak tahu tentang Cloud Dream Soul Pisic, tapi dia sangat jelas tentang Dream Recollection. Tiga kanon suci agung ras jiwa, kemunculan surgawi, perenungan mimpi, dan kepunahan, masing-masing sangat kuat untuk metode budidaya ras jiwa yang ekstrim. Untuk hal yang sama dari tiga kanon jiwa besar ini, Ki dan nirvanik, dua ras, bahkan pernah mengalami perang yang mengejutkan sebelumnya. Pada akhirnya, klan jiwa nirvanik menderita korban yang tak terhitung jumlahnya. Progenitor imperisable terluka parah, sebelum merebut ketiga kanon suci agung ini dari tangan klan jiwa Ki. Dream Recollection kanon suci ini, yang tercatat adalah metode untuk mendapatkan pencerahan tentang dao dengan mimpi. Memahami kehidupan di alam mimpi, memahami dao surgawi, dan akhirnya memahami asal-usul. Bermimpi selama tiga ribu tahun, menguatkan dao seseorang, dan mendapatkan pencerahan tentang umur panjang. Tiga kanon suci besar ini dapat dikembangkan terlepas dari klan jiwa nirvanik atau klan jiwa Ki. Tapi Dream Recollection, metode kultivasi ini, sangat cocok untuk Cloud Dream Soul Pisik. Klan jiwa nirvanik pernah memiliki pilihan surga yang tiada taranya muncul sebelumnya, yang menjelajahi era kontemporer tanpa halangan. Saat itu, ia terkenal sebagai eksistensi paling menjanjikan untuk menjadi hegemon tertinggi. Hanya saja, sayangnya, dia membuat tampilan kemampuannya yang terlalu mencolok, dan dia diplot oleh klan jiwa Ki dan disergap. Untuk membunuhnya, klan jiwa Ki tidak ragu-ragu untuk memobilisasi tiga pembangkit tenaga listrik Hegemon Realm. Mereka tidak menyangka bahwa bertahun-tahun kemudian, klan jiwa nirvanik benar-benar memiliki Cloud Dream Soul Pisik lain yang muncul lagi. Lu menatap Cloud Neon dan berkata dengan senyum tipis, aku tidak menyangka bahwa pengepungan kali ini sebenarnya masih memiliki penemuan yang tidak terduga. Benda tua itu tidak dapat dihancurkan, dia benar-benar menyembunyikanmu dengan sangat baik. Petik 2. Cloud Neon masih memiliki penampilan yang sedingin es, tidak suka berbicara. Yeyuan hanya merasakan kekaburan di depan matanya dan dia menemukan bahwa tubuh jiwa Cloud Neon mulai menghilang, pada akhirnya berubah menjadi ketiadaan. Cloud Neon telah pergi. Upil mata Yeyuan mengerut, dan dia berteriak, apakah kamu bercanda? Meninggalkanku begitu saja. Apakah Anda lupa apa yang Anda janjikan Hegemon Yutian? Hanya dalam sekejap, Yeyuan tidak bisa merasakan keberadaan Cloud Neon lagi. Hegemon Wu Jia juga tercengang, lalu langsung tertawa terbahak-bahak dan berkata, omong kosong apa Cloud Dream Soul Pisik, lebih tepatnya disebut, Flaying Soul Pisik, kan? Nak, karena gadis itu lari, kamu bisa pergi dan mati kalau begitu. Garis cahaya berdarah melintas, Yeyuan merasa seperti dia akan mati. Dia masih terlalu jauh dari Hegemon Rilem. Ledakan. Fisik jiwa Yeyuan segera menguap. Membunuh Yeyuan dalam satu pukulan, Wu Jia berkata dengan puas, awalnya, saya pikir itu akan agak merepotkan. Saya tidak berharap itu sangat sederhana. Apa fisik jiwa yang tidak dapat dihancurkan? Fisik jiwa Cloud Dream. Semuanya terlalu lemah untuk menahan satu pukulan. Lu tersenyum dan berkata, sementara dua fisik jiwa yang hebat ini tangguh, kekuatan mereka terlalu lemah. Bagi orang seperti kita, mereka hanyalah keberadaan seperti semut. Tetapi jika kita membiarkan mereka tumbuh tidak terkendali, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan. Karena pihak ini telah diselesaikan, mari kita bergegas dan membantu Lord Bloodmon mereka semua saat itu. Sisi itu adalah prioritas utama. Wu Jia mengangguk, dan kedua orang itu berbalik dan pergi. Di sisi lain, pertempuran Hegemoni telah memasuki tahap yang sangat panas. Orang-orang seperti Yu Tian adalah pembangkit tenaga listrik teratas di antara alam Hegemon. Pertempuran mereka hampir menghancurkan jurang maut. Namun, klan jiwa Nirvanik memang telah sangat mengurangi kekuatan tempur di laut jahat ini. Ditambah lagi, jumlah mereka tidak banyak, dan tanda-tanda penurunan sudah muncul. Dengan tiga ras bergabung, kekuatan tempurnya luar biasa. Tetapi tepat pada saat ini, sosok lu tiba-tiba berhenti, seolah-olah dia ketakutan. Alis Wu Jia berkerut, dan dia berkata, kakak lu, ada apa? Ekspresi lu berubah, dan dia berkata, tidak bagus. Kami ditipu. Saudara Wu Jia, kejar mereka. Selesai berkata, dia mengabaikan Wu Jia, sosoknya berbalik dan segera merobek udara. Wu Jia terlihat bingung, tidak tahu apa yang membuat lu ini tergila-gila. Tapi, dia tetap mengikuti. Saudara Lu, apa yang sebenarnya terjadi? Wu Jia mengejar Lu dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kami baru saja jatuh ke alam mimpi gadis itu. Kata Lu. Alam mimpi. Huh, bagaimana ini mungkin? Kaisar Sakraheven belaka dapat menggunakan alam mimpi untuk menipu kita berdua pada saat yang sama. Apalagi ada begitu banyak pik hegemons yang bertarung di sana, bagaimana mungkin dia, Kaisar Sakraheven yang sangat kecil, dapat mensimulasikannya? Wu Jia berkata dengan tidak setuju. Lu Dao Yi memiliki ekspresi serius saat dia berkata, setengah terjaga dan setengah bermimpi, saat itulah yang paling sulit untuk dibedakan. Baru saja, dia dengan sempurna menggabungkan alam mimpi dengan kenyataan. Oleh karena itu, bahkan jika itu Anda dan saya, sulit untuk dideteksi juga. Jika bukan karena alam mimpi yang baru saja menghilang, mengungkapkan jejak gelombang yang sangat halus, bahkan jika itu adalah kursi ini, sulit untuk mendeteksinya juga. Cloud Dream Soul fisik gadis ini mungkin telah melampaui Meng Lan saat itu. Untungnya, dia hanya Kaisar Sakra Surga. Jika dia melangkah ke alam hegemon, bahkan jika kamu dan aku mati di alam mimpi, itu akan sulit untuk dideteksi juga. Dengan ini, Wu Jian terkejut. Jika apa yang lu katakan itu benar, maka itu benar-benar terlalu menakutkan. Alam mimpi yang didirikan oleh Kaisar Sakra Surga, dia sebenarnya tidak mendeteksinya sedikitpun. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu, wanita ini, sedingin es, tetapi kamu sebenarnya sangat kuat. Ye Yuan kagum. Ketika dia dibangkitkan dari kematian, Ye Yuan merasa itu ajaib. Perasaan seperti itu terlalu nyata. Alam mimpi yang didirikan wanita ini benar-benar membuat dua alam hegemon besar tidak dapat mendeteksinya sedikitpun. Kemudian, dia membawanya pergi dari bawah dua tangan mereka yang tidak diketahui oleh dewa atau hantu. Ye Yuan memeriksa hati nuraninya sendiri dan merasa bahwa tekadnya sangat kuat. Ditambah lagi, dia telah mengembangkan kemunculan surgawi. Tidak ada yang bisa menyihir pikirannya. Tapi kali ini, dia mengalah. Mimpi lahir dari hati. Tidak tahu berapa level yang lebih tinggi dari ilusi nyata. Anda tidak menghadapi mantra saya, tetapi menghadapi hati Anda sendiri. Meskipun Anda mengolah kemunculan surgawi, kekuatan Anda terlalu rendah. Jatuh ke alam mimpi juga masuk akal. Setelah Anda mencapai wilayah saya, saya secara alami tidak akan dapat menggoyahkan hati Anda. Petik 2 Ye Yuan terkejut. Wanita ini benar-benar menjelaskan sesuatu padanya. Tapi, memikirkannya, dia juga merasa nyaman. Kata-katanya menyelamatkan klan jiwa Nirvanik, mengurangi permusuhan wanita ini terhadapnya. Tapi Cloud Dream Soul fisik ini sangat kuat. Ye Yuan berpikir bahwa Hegemon Yutian mengkhawatirkan Cloud Neon sebelumnya karena latar belakangnya kuat, dan dia bahkan memiliki beberapa koneksi ke Hegemon Imprisable. Tapi melihat sekarang, itu belum tentu begitu. Begitu wanita ini menerobos ke alam Hegemon, sangat mungkin dia bisa memiliki tingkat kekuatan Yutian. Ditambah dengan fisik jiwanya yang kuat serta Dream Recollection, tidak peduli seberapa kuat Yutian, dia mungkin tidak bisa melakukan apapun pada Cloud Neon juga. Kedua orang itu sangat cepat, tampak seolah-olah mereka akan terbang keluar dari lautan kejahatan. Tetapi tepat pada saat ini, biru dan merah, dua serangan yang sangat kuat, tiba-tiba merobek udara dan tiba. Wajah 10.000 tahun Cloud Neon yang tidak berubah juga berubah drastis saat ini. Telapak tangannya terdorong keluar, sosok Ye Yuan terbang keluar dari lautan jahat tanpa sadar. Sementara auranya meroket, berbalik untuk menghadapi dua serangan kuat itu. Ledakan. Tubuh jiwa Cloud Neon menghantam tanah dengan keras seperti layang-layang dengan tali yang putus. Dua sosok muncul, siapa lagi kalau bukan Wu Jia dan Lu. Wu Jia tersenyum ringan dan berkata, masih broter Lu yang tangguh, melihat melalui alam mimpi gadis ini. Kalau tidak, mereka berdua akan benar-benar lolos. Bab 2959, saling menghancurkan. Lu menatap Cloud Neon yang terluka parah dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak menyangka bahwa kita melihatnya begitu cepat, kan? Las, meskipun kamu sangat berbakat, kamu tidak akan pernah bisa meremehkan pembangkit tenaga listrik Hegemon Rilem. Cloud Neon memasang tampang dingin saat dia berkata, klan jiwa Kimu meminta kulit harimau. Anda pada akhirnya akan merasakan konsekuensi bencana. Petik 2. Wu Jia tersenyum dan berkata, itu hanya keinginan sepihakmu. Klan jiwa Nirvanik Anda mengklaim memiliki nenek moyang dan akar yang sama dengan ras jiwa. Tapi sebenarnya, yang memiliki nenek moyang dan akar yang sama adalah kita. Kami berdua ras kekacauan. Kami adalah eksistensi terpenting. Ras kekacauan kita harus menguasai surga sejak awal. Kalian semua, anggota klan jiwa Nirvanik ini, hanyalah beberapa hantu yang tidak terlalu penting. Apa hak kalian semua untuk duduk sejajar dengan kami? Lu tampaknya telah memahami maksud Cloud Neon dan berkata dengan dingin, jangan berpikir untuk mengulur waktu. Anda tahu bahwa Kaisar Cloud Heaven belaka, bahkan jika Anda membiarkannya melarikan diri selama dua jam, itu juga akan menjadi masalah instan bagi kita untuk mengejarnya. Petik 2 Pembangkit tenaga Hegemon Rilem, menghancurkan penghalang surga dan melintasi dunia adalah berjalan-jalan di taman. Mengejar Kaisar Cloud Heaven kecil yang lemah secara alami tidak mudah. Aura mereka sudah terkunci pada Ye Yuan. Ye Yuan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Tiba-tiba, ekspresi Wu Jia dan Lu berubah. Mereka benar-benar kehilangan penguncian pada aura Ye Yuan. Sedikit keheranan terungkap di mata kedua orang itu. Silakan terus membaca di novel ringan, Channel M. Bagaimana mungkin Kaisar Cloud Heaven saja bisa lolos dari penguncian aura mereka? Kaka Wu Jia, aku harus merepotkanmu untuk melakukan perjalanan. Serahkan gadis ini padaku. Lu berkata dengan suara serius. Wu Jia mengangguk. Sosoknya bergerak, mengejar keluar dari laut jahat. Tatapan Lu berubah dingin, kekuatan asal bermekaran, menyerbu ke arah Cloud Neon. Menghadapi Cloud Neon, bahkan jika Lu adalah pembangkit tenaga listrik Hegemon Rilem, dia tidak berani mengendur sedikit pun juga. Itu karena dia tahu bahwa Cloud Dream Soul Pisik saat itu membunuh seorang Hegemon di bawah pengepungan tiga Hegemon besar. Karena itu, dia memilih untuk menyelinap menyerang ketika Cloud Neon dua orang menurunkan penjagaan mereka barusan. Jika tidak, untuk pembangkit tenaga listrik Hegemon Rilem yang bermartabat untuk benar-benar menyelinap menyerang Kaisar Sakra Heaven, dia tidak bisa melakukannya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Terlalu memalukan. Tapi saat ini, cedera Cloud Neon sangat parah. Jauh lebih mudah baginya untuk berurusan dengannya. Ekspresi Cloud Neon menjadi dingin, puluhan kekuatan asal muncul dari tubuhnya sekaligus. Pupil mata Lu mengerut, menarik napas dingin. Tiga ribu tahu besar, itu lahir dalam mimpi. Memang layak menjadi Cloud Dream Soul Pisik. Anda gadis sebenarnya sudah memahami begitu banyak asal-usul. Sepertinya Anda ingin memahami 9x9, 81 asal-usul, membuka pintu kehidupan abadi dalam satu pukulan, mencapai peringkat puncak Hegemon. Menakjubkan, benar-benar mengesankan, tapi sayangnya, kamu tidak punya kesempatan. Lu berkata sambil tertawa keras. Pintu kehidupan kekal bukan hanya sebuah belenggu. Itu juga merupakan kesempatan keberuntungan yang sangat besar. Dengan membuka pintu kehidupan abadi, asal yang dipahami di alam surga Kaisar Sakra akan memiliki pemahaman yang luar biasa, membuat kekuatan seseorang memiliki lompatan kualitatif. Oleh karena itu, banyak jenius tidak terburu-buru untuk membuka pintu kehidupan abadi di alam surga Kaisar Sakra tetapi memahami asal-usul sebanyak mungkin. Karena setelah memasuki alam Hegemon, setiap asal yang dipahami akan menghabiskan waktu yang tak terhitung jumlahnya. Asal-usul yang dipahami Kaisar Sakra Heaven seperti akhir dari sebuah utas. Kekuatan itu tidak kuat. Tetapi fungsi pintu kehidupan kekal adalah untuk menarik benang yang lepas ini menjadi tali yang panjang. Seseorang paling banyak dapat memahami 81 kekuatan asal di alam surga Kaisar Sakra. Namun, mencapai 81 kekuatan asal itu hanya legenda. Orang-orang seperti Liklir Klut yang bisa memahami sembilan asal sudah sangat mengerikan. Tapi sekarang, Klutneon mencurahkan lusinan asal sekaligus. Bisa dilihat betapa kuatnya dia. Namun, Luh hanya terkejut. Itu saja. Klan Jiwaki lahir dari kekacauan dan memiliki pemahaman alami tentang asal. Dia, alam Hegemon ini, telah memahami 10 asal. Meskipun dalam hal kuantitas, dia tidak bisa dibandingkan dengan kejeniusan Klutneon semacam ini. Tetapi dalam hal kualitas, dia memiliki keunggulan yang luar biasa. Ledakan. Klutneon menanggung luka berat dan melakukan konfrontasi frontal dengan Luh. Kedua orang masing-masing terbang mundur. Luh tercengang karena takjub, menatap Klutneon dengan ekspresi kaget, penuh ketidakpercayaan. Dia, alam Hegemon, sebenarnya seimbang dengan Klutneon. Ini tidak mungkin. Kamu, bagaimana kamu melakukannya? Kata Luh kaget. Klutneon berkata dengan suara dingin, kekuatan Klutneon sol pisik bukanlah yang bisa kau bayangkan. Klan Jiwaki membanggakan bahwa Anda adalah ras yang kacau, lalu seberapa banyak yang Anda pahami. Kalian berdua Hegemon hebat, secara alami aku akan memiliki rasa takut. Tapi, jika hanya kamu saja, aku mungkin tidak akan kalah darimu. Luh berkata dengan marah, aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa menjagamu, gadis kecil ini, hari ini. Di bawah amarahnya yang hebat, kekuatan jiwa yang lebih kuat dilepaskan dengan ledakan keras. Ledakan. 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 Pertarungan level Hegemon bahkan membuat kekosongan bergetar. Meskipun skala pertarungan mereka tidak bisa dibandingkan dengan Yutian dan yang lainnya, itu juga sangat menakutkan. Namun, Luh terkejut mengetahui bahwa kekuatan Klutneon terlalu kuat. Dia melepaskan semua kemampuannya dan tidak bisa mengalahkan lawannya juga. Dalam sekejap, dia sudah mengalami cedera serius. Tentu saja, Klutneon tidak jauh lebih baik darinya. Pada saat ini, hasil akhirnya adalah kehancuran bersama. Namun, semakin banyak kasusnya, semakin Luh tahu bahwa dia tidak bisa melepaskan Klutneon. Jika tidak, itu akan menjadi pukulan telak bagi Klan Jiwaki. Hegemon Imprisable tidak bisa dibunuh. Jika Klutneon menjadi Hegemon dan muncul, maka semua kemuliaan Klan Jiwaki akan terinjak-injak. Karena itu, dia mulai mempertaruhkan nyawanya. Melakukan satu gerakan demi satu, dia berencana untuk mengeringkan Klutneon sampai mati dengan risiko tubuh jiwanya terluka parah. Ledakan. Dengan gerakan mengejutkan lainnya, Luh jatuh ke tanah dengan dentuman keras. Tubuh jiwanya sudah sangat redup dan tidak jauh dari kematian lagi. Namun, melihat bahwa Klutneon juga terluka parah dan diambang kematian, sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman. Hahur-hur, kamu akhirnya masih akan mati. Kata Luh sambil tersenyum. Tiba-tiba, pupil matanya mengerut, matanya penuh keheranan. Karena lawannya, Klutneon, benar-benar berubah. Dia mengedipkan matanya dengan keras, ingin membuktikan bahwa dia telah salah melihat. Tapi dia menemukan dengan cemas bahwa tidak ada kesalahan. Saat ini, yang terbaring di seberang bukanlah Klutneon tapi Wujia. Luh bergidik. Tubuh jiwanya yang lemah benar-benar mulai gemetar. G. Tertipu. Dia benar-benar jatuh ke alam mimpi lagi. Selanjutnya, dia dan Wujia benar-benar bertarung sampai mereka saling dikalahkan di alam mimpi. T. Tidak mungkin, kan? Kapan dia jatuh ke alam mimpi? Selanjutnya, kali ini, dia sudah siap. Bagaimana mungkin alam hegemon yang agung bisa jatuh begitu dalam ke alam mimpi dan tidak mendeteksinya sedikit pun juga. Lu merasa seluruh tubuhnya menjadi sedingin es. Klout Dream Soul fisik ini ditambah dengan Dream Recollection benar-benar terlalu menakutkan. Dua hegemon besar benar-benar bertarung sampai mereka terluka parah di ambang kematian sebelum tiba-tiba terbangun dari mimpi. Kamu kenapa? Bagaimana bisa kamu? Ini, ini tidak mungkin. Siapa yang saya lawan jelas adalah anak laki-laki itu. Petik 2. Tidak jauh, raungan marahu Jia yang tidak mau juga datang. Pada saat ini, dua sosok muncul dengan tenang. Pupil mata lu mengerut. Kedua orang ini adalah Ye Yuan dan Klout Neon. Hanya saja tubuh jiwa Klout Neon saat ini pingsan. Jelas, dia menderita luka berat juga. Namun, itu hanya terluka parah. Dia tidak dalam bahaya kematian. Tapi dia dan Klout Neon berbeda. Tidak mudah bagi Klout Neon untuk membunuh mereka berdua sekarang. Sudah berakhir. Benar-benar berakhir. Bagaimana ini bisa terjadi? Bab 2.960, gagal diambang kesuksesan penuh. Aku tidak menyangka bahwa mengeksekusi Divine Emergence dan Dream Recollection pada saat yang sama akan sangat kuat. Ye Yuan melihat dua hegemon besar, yang terluka parah di ambang kematian, dan juga terlihat sedih. Baru saja, pada saat kritis, kedua orang itu secara naluriah menggunakan kemunculan surgawi dan perenungan mimpi. Kekuatan jiwa kedua orang itu terintegrasi bersama dan benar-benar melepaskan efek yang jauh melampaui kekuatan kedua orang itu. Itu juga karena reaksi Klout Neon sangat cepat. Dia memanfaatkan situasi yang menguntungkan untuk menyelesaikan masalah dengan sedikit usaha, menyeret mereka berdua ke alam mimpi bersama dengan dua serangan hegemoni besar. Kedua hegemon besar ini sebenarnya sama sekali tidak sadar. Namun, Klout Neon yang terluka parah itu nyata. Dan ini juga merupakan iming-iming yang mengaktifkan alam mimpi. Pada saat itu, alam mimpi benar-benar meletus, dan dua hegemon besar terperangkap di dalamnya. Kedua hegemon besar jatuh ke alam mimpi dan berpikir bahwa lawan mereka adalah Klout Neon dan Yeyuan, tapi itu hanyalah pihak lain. Sepanjang jalan sampai dua orang menderita kekalahan timbal balik. Kelihatannya sederhana, tetapi untuk membuat dua pembangkit tenaga listrik hegemon rilem yang hebat bertarung sepanjang jalan sampai kematian yang akan datang sebelum melepaskan diri dari alam mimpi, itu hampir tidak terbayangkan. Ini terutama benar, mengingat bahwa dalam situasi itulah lu juga waspada. Meskipun kemunculan surgawi Yeyuan lemah, kekuatan jiwanya seperti katalis, memperkuat alam mimpi berkali-kali ketika bertemu dengan ingatan mimpi Klout Neon. Alam mimpi Klout Neon sangat kuat untuk memulai. Ketika ada efek katalis ini, bahkan dua hegemon besar jatuh ke dalam tipuan tanpa sadar. Ini bukan hanya karena dua kanon suci yang agung ini. Baru saja, dua kekuatan jiwa kita benar-benar menghasilkan resonansi. Ini adalah hal yang paling penting, kata Klout Neon. Mengingat perasaan ajaib tadi, Yeyuan mau tak mau mengangguk. Pada saat itu sebelumnya, kekuatan jiwanya dan kekuatan jiwa Klout Neon benar-benar menghasilkan efek resonansi. Bukan hanya Klout Neon, kekuatan jiwanya meroket juga. Hal semacam ini benar-benar tak terbayangkan. Mendengar kata-kata dua orang ini, dua hegemon besar hanya merasa bahwa mereka telah mati dengan sangat tidak adil. Resonansi kekuatan jiwa. Hal semacam ini tidak pernah terdengar sebelumnya. Sesuatu yang tidak masuk akal sebenarnya menipu dua hegemon besar sampai mati. Orang harus tahu bahwa meskipun mereka berdua jauh dari kata kuat, mereka juga bukan orang lemah di antara alam hegemon. Baik Yeyuan dan Klout Neon tidak menyangka bahwa mereka benar-benar akan menyerah begitu saja. Klout Neon tidak memberi kedua orang ini kesempatan, langsung bergerak, membunuh dua hegemoni besar. Dua pembangkit tenaga listrik hegemon rilem yang hebat mati di tangan dua junior begitu saja. Baiklah, kamu bisa pergi. Kata Klout Neon. Yeyuan terkejut dan berkata, kamu ingin kembali. Klout Neon menganggup dan berkata, kebaikan Tuan Wang Ning terhadap saya sama beratnya dengan gunung. Aku tidak bisa melihatnya mati. Yeyuan memikirkannya dan berkata, aku akan menyelamatkan leluhur yang tidak dapat dihancurkan. Kamu mau ikut? Klout Neon meliriknya, agak terkejut, dan dia berkata, leluhur yang tidak dapat dihancurkan sedang dikepung oleh tiga hegemoni agung yang agung. Dengan sedikit kekuatanmu, pergi juga berarti mencari kematian. Yeyuan tersenyum dan berkata, itu mungkin tidak terjadi. Jika mereka bertiga ingin menjebak progenitor imperisable, mereka pasti harus membayar harga yang mahal. Setelah keluar dari pagoda tujuh warna, saya dapat merasakan bahwa progenitor imperisable sangat kuat. Sangat kuat, mungkin kita punya kesempatan untuk memanfaatkannya. Klout Neon mengerutkan kening dan berkata, ini tidak ada hubungannya denganmu. Mengapa Anda ingin pergi dan menyelamatkan progenitor imperisable? Yeyuan berkata, bukankah kamu selalu ingin tahu tentang apa tujuanku? Sebenarnya, tujuan saya adalah progenitor imperisable. Aku butuh payung riak ungu. Mengapa? Klout Neon sangat terkejut di dalam hatinya. Perjalanan ini terlalu berbahaya. Orang harus tahu bahwa yang mengepung progenitor imperisable adalah 3 dari 33 eksistensi teratas surga. Bahkan jika benar-benar ada kesempatan untuk dieksploitasi, mereka bisa membuat Anda marah sampai mati dengan embusan nafas. Orang ini benar-benar berani pergi. Yeyuan berkata dengan dingin, bicarakan lagi di jalan. Jika kita masih tidak pergi, kita tidak akan bisa pergi lagi. Sekarang adalah waktu terbaik untuk pergi dan menyelamatkan progenitor imperisable. Jika tiga kekuatan besar mengetahui bahwa ini tidak dapat dilakukan, mereka mungkin mengumpulkan semua kekuatan mereka untuk menghadapi progenitor imperisable. Pada saat itu, ingin menyelamatkannya akan sesulit naik ke surga. Pergi. Klout Neon membuat keputusan yang cepat. Empat jam kemudian, beberapa sosok melintasi angkasa dan tiba. Orang di depan tepatnya adalah Blutmon. Ekspresinya sangat jelek. Rencananya gagal total. Meskipun klan jiwa Nirvanik menderita banyak korban dalam pertempuran ini, itu tidak melukai fondasi mereka. Dari lima pemimpin wilayah besar, hanya hegemon wilayah jiwa utara yang mati. Meskipun Yu Tian, Wang Ning, dan yang lainnya menderita luka serius, pada akhirnya mereka membunuh jalan keluar dari pengepungan. Dari sepuluh hegemon besar, mereka hanya menahan tiga di belakang. Tujuh lainnya semua melarikan diri. Blutmon saat ini membawa orang untuk memburu Yu Tian. Di satu sisi, itu karena kata-kata Ye Yuan memberi mereka semangat juang. Di sisi lain, itu juga penampilan dua orang Ye Yuan yang menyebarkan kekuatan bertarung mereka. Yang lebih terkutuk adalah empat jam telah berlalu, dan Wu Jia dan Lu sebenarnya masih belum kembali. Tiba-tiba, sosok Blutmon berhenti, dan dia berkata, berhenti. Di sampingnya, ekspresi hegemon ras darah lain berubah, dan dia berkata, Tuan Blutmon, ini. Ini adalah aura Wu Jia. T ada juga Lu dari klan Jiwaki. Ekspresi Blutmon berat, dan dia menganggupkan kepalanya. Sebagai hegemon puncak, persepsinya sangat akut. Setelah tiba di sini, dia merasakan gumpalan aura, yang ditinggalkan oleh Wu Jia dan Lu. Mereka baru saja meninggal. Aura asal belum hilang. Gelombang gejolak muncul di hati Blutmon. Dua hegemon besar mengejar Kaisar Sakra Heaven asal, Kaisar Cloud Heaven, dan mereka semua benar-benar mati. Bagaimana ini mungkin? Mereka, sebenarnya semua mati. Hegemon itu berteriak ketakutan. Dua hegemon mati sekaligus. Ini benar-benar hal yang sangat mengejutkan. Setiap hegemon sangat berharga. Menghitung dua hegemon yang mati selama pengepungan, mereka memiliki empat hegemon yang mati sekaligus dalam pertempuran ini. Tingkat kematian ini sebenarnya bahkan lebih besar daripada klan jiwa Nirvanik. Kematian dua orang Wujia, juga membuat pertempuran pengepungan ini menjadi lelucon yang lengkap dan total. Tiga vaksi mengerahkan 23 hegemoni. Korban sebenarnya bahkan lebih tinggi dari klan jiwa Nirvanik yang tertangkap basah. Jika tiga hegemon tertinggi mengetahuinya, mereka mungkin akan marah besar. Apa, hegemon Wujia dan hegemon Lu benar-benar jatuh? Bagaimana ini mungkin? Fisik jiwa impian awan itu sebenarnya sangat kuat. Dia baru saja berasal dari Kaisar Sakrahaven, dan dia benar-benar sudah bisa membunuh dua hegemon. Benar-benar sialan. Pertarungan kita gagal total. Ketika pembangkit tenaga listrik asal itu mendengar seruan hegemoni, masing-masing dari mereka tercengang. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa situasi pertempuran akan benar-benar menjadi seperti ini. Blutmon menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun gadis itu tangguh, sama sekali tidak mungkin untuk membunuh Wujia mereka semua. Sesuatu yang tidak kita ketahui pasti telah terjadi selama ini. Hanya saja, apapun yang terjadi, semuanya sudah sangat serius sekarang. Mengesampingkan yutian mereka semua, satu Cloud Dream Solphysic, satu Impressable Solphysic, kedua junior ini terlalu berbahaya. Petik 2. Yang lain juga merasakan hal yang sama. Tidak peduli apa yang telah terjadi, dua hegemon besar memang telah mati. Bahkan jika perang telah terjadi sampai sekarang, tidak banyak alam hegemon yang mati juga. Tapi hari ini, begitu banyak yang benar-benar jatuh sekaligus. Yang paling mengkhawatirkan Blutmon adalah Cloud Neon dan Yeyuan. Tidak peduli apa, mereka sudah memiliki sarana untuk membunuh alam hegemon. Ini sangat menakutkan.